Hai selamat malam semuanya hari ini kita ketemu lagi di beta talks tapi hari ini sedikit berbeda kita temanya kali ini adalah testimoni pengakuan dari orang-orang yang pernah melihat UFO pernah melihat kalian pernah ketemu dengan ya yang dicurigai benda terbang asing yang tidak diketahui benda terbang aneh mungkin awalnya kita ngobrol-ngobrol aja dulu Mbak Senuri ya Terus mungkin saya mau Hai putar beberapa video contoh rekaman apa aja seperti apa aja sudah dilakukan beta UFO selama ini dalam mendata orang pengakuan-pengakuan ataupun cerita-cerita cara pengarsipannya seperti apa cara membuat sketsanya seperti apa nanti mungkin saya kasih ke Mas Nur dulu untuk menceritakan seperti apa sejauh apa bagaimana cara dokumentasi yang dilakukan oleh Mas Nur dan tim selama ini dari tahun 97 dari masa surat penyurat masih pakai surat dikirim ke alamat rumah Mas Nur masih ada data-datanya Sampai ya sampai kita teknologi sekarang udah pakai video direkam di upload di YouTube dan ya juga ya acara ini itu muncul karena permintaan beberapa orang yang pada saat meeting-meeting beta serta talks ingin punya wadah ingin menyampaikan cerita mereka selama ini dari meeting pertama sampai sekarang saya catat sudah sekitar enam orang ada atau enam kali orang yang bercerita Hai yang terakhir itu Pak Mas Asari dari Bontang yang bercerita tentang pengalamannya waktu melatih anak-anak didiknya untuk bisa mendeteksi atau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang kita sebut alien oke Pak Nur silahkan Pak Nur oke ya oke ya oke ya jadi terima kasih Mas Yusep Beta Ufun berdiri tahun 1997 jadi sementara lagi juga ulang tahun nanti tanggal 26 ya 26 Oktober jadi awal berdirinya itu ditandai dengan waktu itu saya mengirimkan surat berbaca ke media ada Jawa pos ada Bali pos ada di Semarang juga di macam-macam nah itu isinya adalah keajaan untuk menceritakan pengalaman melihat UFO ke Beta UFO dan disitu ada banyak sekali ternyata surat yang masuk jadi memang saya mencantumkan alamat rumah saya yang juga sekaligus menjadi sekitariatnya Beta UFO suratnya masih ada semua masih saya simpan jadi dan data-data yang ada juga saya dan teman-teman waktu itu juga pasang di websitenya Beta UFO yang waktu itu masih di geocities jadi kemudian yang saat ini ya dipasang di webnya di domainnya Beta UFO beta.org lalu karena supaya lebih lebih aman dalam arti ya khawatirnya kalau tiba-tiba domainnya nggak terbayar gitu ya nanti kan hilang nah akhirnya juga dipasang di dihubungkan ke blogspot yang untuk untuk ya sebetulnya juga lebih baik pakai domain sendiri memang domainnya masih ada lalu selain dari data-data yang ada itu laporan yang ada di 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 buku atau di surat kabar ya sejauh yang bisa ditemukan itu juga dipasang terutama dari bukunya Pak Salatun yang menyingkap siap yang terbang dan satu lagi yang UFO salah satu masalah dunia masa kini kemudian juga beberapa data yang ada di luar negeri juga yang kemudian mencantumkan tempat atau lokasi penampakannya di Indonesia itu juga ya sedapat mungkin yang ditemukan kemudian dipasang di Beta UFO Beta UFO sendiri juga punya form online untuk mencatat penampakan jadi laporan-laporan penampakan namun memang untuk dipasang di webnya masih menunggu klarifikasi juga ada banyak laporan yang masuk itu kemudian ketika dianalisis mungkin ternyata atau ternyata bisa diklasifikasi sebagai benda yang bisa dijelaskan jadi memang ada beberapa contoh sih misalnya ada yang mengatakan misalnya melihat sesuatu yang anak di langit ternyata itu hanya fenomena sundox pesan sundox itu mataharinya itu membias sehingga tanpa ada tiga kemudian ada juga misalnya juga yang diduga UFO gitu ya tapi ternyata setelah di kritiki ternyata itu hanya bayangan lampu di jendela atau mungkin juga apa ada juga yang kasus yang juga menarik itu ternyata ada yang menganalisis bahwa itu hanyalah kapal tugboat misalnya jadi memang tidak mudah untuk menerima laporan penampakan karena memang di peta uku kami memang kita semua membiasakan untuk tidak tidak mudah percaya tapi juga tidak mudah percaya ini bukan berarti apa ya kemudian menyebelekan atau mungkin meremehkan gitu ya namun berusaha untuk tetap lebih tetap lebih objektif tetap kritis ya sehingga bisa benar-benar untuk di didokumentasikan informasi yang akurat lah panggida gitu nah sejauh ini banyak sekali juga cerita-cerita yang masuk tapi memang tidak semuanya bisa terdata dengan baik karena keterbatasan waktu personel juga dan juga kadang-kadang juga ada banyak cerita yang tidak lengkap ya tidak lengkap itu artinya begini ada yang menghubungi peta uku tapi kemudian ketika dihubungi balik tidak membalas sehingga putus komunikasi disitu nah itu juga menjadi salah satu problem saya kira itu aja pengantar dari saya mungkin bisa lebih didiskusi mungkin lebih seru gitu ya saya harap mungkin nantinya teman-teman yang hadir sini yang punya pengalaman mau berbagi cerita memang acara ini tidak tidak apa ya tidak menghadirkan orang atau saksi yang sudah dipilih atau yang mau bicara tapi lebih pada partisipasi siapa saja yang mau cerita ya jadi kita sama-sama 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 mendiskusikan sama-sama menyimak itu ya sama-sama ingin tahu juga fenomena uku atau beta di Indonesia ya gitu Mas Yusep terima kasih Oke terima kasih Mas Nur sekarang kita coba lihat dulu contoh rekaman salah satu video kalau dibilang testimonial ya ini saya ambil dari website dari YouTube beta UFO pengakuan atas nama Mas Irfan pada tahun 2008 saya coba share screen jadi Mas Irfan ini adalah Mas Irfan dari Ufonesia ya Ufonesia ya ya waktu itu Mas Irfan masih masih suar kalau tidak salah masih gondrong ya Mas ya masih gondrong ya gondrong ya oke mari kita saksiin sama-sama dulu sebelum yang lain coba ikut berpartisipasi memberanikan diri untuk cerita pengalaman pribadi masing-masing oke share suaranya Mas enggak ada suaranya ya Mas ya suaranya belum masuk ya di tempat share screen itu ada pilihan untuk share komputer audio dari Isai jadi pas tiga apa namanya jadi apas którzy kemarin itu pas mau balik dari Bandung nyampe kesini di Cipu Larang kebetulan pas maghrib lah, menjalan maghrib jadi dia tuh gimana sih? saya ada di bis di bis itu ada penuh kan, kondisi penuh tiga baris di belakang di bis tiga baris di belakang juga sadar apa yang mereka lihat juga bentuknya sih pesawat bentuknya pesawat backgroundnya itu yang pegunungan Bandung terus apa bentuknya pesawat nah setelah bis itu lewat jadi ini pohon, ini Cipu Larang dia lewat gini, pesawat itu ngikutin ngikutin jalur bisnya itu loh pas ada lewat pohon ini dia langsung hilang pertama saya ngeliat panik ngeliat ini apa, ini panik ini pas ngeliat ke belakang ternyata tiga baris di belakang saya itu juga penasaran apa nih apa nih itu pesawat ya gitu-gitu bukan ada yang pakai bahasa Sundar ada yang pakai bahasa Indonesia juga nah itu yang kemarin itu baru kembali dari Bandung sampai ke sini itu nggak tahu juga apa tapi bentuknya pesawat bener-bener pion pesawat apa sayapnya di atas pesawat penumpang terus ada buntutnya itu yang kemarin dan yang pas pertama kali sempat yang lapor ke Beta juga di rumah di rumah itu 2005 menjelang 2005 Desember itu jadi Ufo itu bentuknya Delta-Delta triangle black gitu pas jadi saya demani ya gue keluar rumah eh baru balik rumah terus keluar lagi saya merokok di luar malam malam jam 1 jam 2an kira-kira apa kalau di luar santai-santai itu kalau nggak salah bulan itu lagi bagus eh langit lagi bagus jadi makanya langsung langsung lihat ke langit gini-gini jadi gini loh eh bukan lagi bagus jadi lagi mendung-mendung merah gitu pengen hujan tapi mendung-mendung merah jadi gini apa ini langit eh awan awan terus di atas awannya ini ada objek ada objek ada objek itu pertamanya itu kayak awan lah bentuk awan tapi awan ini kayak gimana sih tadi sempat ngeliat sempat ngeliat terus buang palingan lagi buang muka tapi kayaknya dia narik untuk coba lu lihat lagi deh coba lu lihat lagi gitu yaudah akhirnya ngeliat lagi pertama itu itu mikir awan lah bentuk delta gitu bentuk awan setelah itu segitiga nah pas lebih paniknya lagi itu dia turun ke tembus dari atas tembus dari bawah terus tembusannya itu juga kelihatan awan bolong itu berarti bukan awan itu ini bentuknya langsung bolong bentuk bolong langsung kembali lagi agak lama langsung balik lagi nah dia diem statis deh dia statis di atas persis banget itu di atas aduh merinding statis di atas nah sempat bikin sketsanya juga ada di beta kok oke sketsa disini gak apa-apa gak sempat bawa enggak ada handphone masih handphone biasa ada bukti apa-apa makanya itu juga lapornya agak lama soalnya malu siapa bingung jadi jadi kayak film-film lampu 3A-nya ada kan di beta jadi dia bentuk pesawatnya persis gak cuma kamu yang kayak gitu iya kata mas Nur juga ada 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 disini tiga disini bentuk kayak piramid gitu ya ini dasar kan disini tiga terus dia menuju turun gitu tembus tembus kebawah ini awan dia tembus ini dia tembus ini statis lumayan agak sampe semenit lumayan 30 detikan dia statis dan ini udah mulai anjing apa ini apa ini gitu kan udah mulai langsung berdiri langsung panik disitu kosong jam 1 malam cuma sendiri komplek gitu juga kosong nah setelah itu dia langsung statis gitu cepatan tinggi tinggi banget aduh dari pertama dia turun juga itu saya udah gak mau bilang itu pesawat dari dia di atas juga ini bukan pesawat saya bilang ini bukan pesawat dia turun tembus dia diem satu helikopter oke bisa diem cuma ada suara itu gak ada suara bersih tingginya gila-gila sempat bilang 5 sampai 10 sampai 15 meter tapi tapi enggak ternyata pas setelah itu eh ngelapor ke beta 10 sampai 15 meter tapi pas diingat-ingat lagi terus nongkrong lagi malam itu gini ternyata 5-10 lantai lah kalau bedung tapi objeknya itu jelas 10 ya 30 meteran ada bayangan gak kira-kira segera segede apa kira-kira besok ini dua rumah kayaknya oh gede dua rumah yang lumayan gede warnanya black black karena pengaruh sinar jadi hitam warnanya ini dia tuh puning-puning status dia yang di tengah yang di tengah yang ini denyut-denyut kira-kira pulsa 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 tiga ini nah pas dia udah statis disini udah lama saya udah sini terus apa dia langsung terbang tapi gak lurus tapi langsung balik lagi ke awan balik lagi ke awan ini dan menghilang langsung bes habis nah setelah itu yaudah itu udah mulai panik tidur juga kagak beres gimana-gimana akhirnya siang jam 10an balik-balik keluar bentuk awannya masih semalam dan masih ada lubang itu masih ada lubang tembusan terakhirnya dia gak-gak segini pokoknya tembus bolong itu aneh gak kayak yang biasa-biasa kalau kalau benda gede masuk masih bolong materi padat iya materi padat jadi dia langsung tembus hilang hilangnya itu 10 detik itu masih kelihatan ini lampunya pantulan lampu ke awannya dan yang kerennya lagi awan itu ngutup seluruh ngutup setiap lampunya itu jadi awan itu apa kena pantulan sinar terus langsung semuanya terang gimana sih gambarnya jadi ini sinar ini awan ini terang jadi terang karena sinar dari objek ini terang gitu oh pas dia turun itu lebih jelas terus yang saya ingat lagi itu suasana pada saat itu langsung semua langsung terang malam itu langsung terang padahal kalau misalnya bisa melihat ke TKP ya lampu jalan cuma ya lampu jalan seadanya lampu jalan neon gitu dan pas dia turun itu semua langsung terang terang lampu denyut-denyut dari tiganya ini apa terasa terang 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 ke luar-luar setelah itu sempat berapa lama juga cerita juga ke orang-orang gini-gini-gini surfing google ternyata ada beta ufo langsung langsung lapor oke itu tadi pengalaman dari mas Irvan kebetulan orangnya ada di sini mas Irvan halo mas Irvan pake sauna aja mas silahkan mas Irvan ya itu oke mas Irvan ini yang apa namanya saksi mata langsungnya mas Irvan ini sekarang jadi pendiri Indonesia ya mas Irvan itu kejadiannya tahun-tahun berapa mas itu 2005 dia itu itu pertama kalinya banyak banget banget mas tapi sekarang udah gak gondrong kan mas ya udah enggak mas udah gantengan dikit mas udah ganten ya banyak apa dikit banyak ya mas ya terawat sekarang itu waktu mas waktu pertama ngeliat itu kira-kira umur berapa itu itu masih masih sekolah baru masih sekolah dia itu belum-belum mulus masih kelas 2 kelas 3 kalau gak salah ingat SMA ya iya iya itu cuman di studio tadi kira-kira iya mas terus-terus silahkan iya pas ketemu Betauvonya sih pas udah 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 kuliah udah dulu kan sempat di Bandung itu 2008 2005 2008-an juga baru bikin ngedirin UFO Indonesia Indonesia itu tapi dari situ sih langsung gak lama tuh langsung cari cari tahu tentang UFO gitu kan dari situ udah udah mulai curiga tadi bener gak yakin kalau ini pesawat pesawat buatan manusia helikopter ataupun apapun lah itu udah gak yakin makanya situ langsung cari tahu googling ketemu sama Pak Nur kan masih ikut terus gabung di mailing listnya kalau gak salah dulu tuh Yahoo udah aktif disitu deh cerita-cerita disitu 2005 lah 2005 sampai 2008 tuh cuman lucunya gini maksudnya saya selalu bilang di tempat lain kalau di 2005 itu kejadian ininya ya kejadian awalnya sampai dengan hari ini bisa dibilang jadi lumayan sering ngeliat ngeliat apa namanya penampakan itu lumayan sering malah bisa dibilang eh kalau kalau di istilah lain mungkin jadi kayak si di kejadian itu 2005 pertama kali itu itu ini apa namanya kayak pembuka gerbangnya lah gerbang dari semuanya kayak dibukain apa ya istilahnya kayak mata batinnya tuh kayak dibukain gitu kalau kata orang cuman bukan kayak gitu jadinya bisa ngeliat semua ya mas ya semenjak itu langsung bisa ngeliat lagi iya mulai dari situ sampai dengan sekarang ya kalau misalnya ada orang bilang atau bikin ada yang ngelaporin oh gue ngeliat UFO gitu gini yaudah mereka emang ada jadi kayak bosen aja kayak kita ngeliat pesawat gimana sih di lambat awalnya mungkin waktu masih kecil kita gini ya euforia gitu senang lihat pesawat sekarang udah biasa ya iya itu kan kejadian 2005 ya mas mas irfan ya 2005 bisa cerita lagi gak sih yang sesudah kata tadi kata mas irfan sesudah itu bisa ngeliat lagi itu kejadiannya kapan lagi mas itu gathering di rumahnya Pak Michael Gumelar UFO IC dia itu gathering disitu itu baru saya baru sempetin dari Bandung sempetin dateng ke situ nah dari perjalanan itu juga bukan perjalanan saat itu sih cuman dari pertemuan itu beberapa hari sebelumnya juga saya sempat ngeliat sesuatu yang ya bisa yang kita percaya ini ya ngeliat UFO itu di Lui Panjang jadi kita naik bis saya naik bis arah balik ke Jakarta kalau gak salah arah balik ke Jakarta kita naik naik bis itu sendiri biasa depan apa namanya jendela ada jendela situ deket jendela lah maksudnya nah dari situ ini di di area Lui Panjang itu kok Lui Panjang Tol Jakarta Bandung apa Cipularang Jakarta Bandung Tol Cipularang situ dari situ sempat ngeliat di daerah situ tuh udah 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 di kilometer yang hampir udah mau masuk ke ini ya Cikarang udah mau masuk Jakarta lah nah itu tapi kan landscape Cipularang itu masih dulu tuh masih gak masih apa pemandangannya masih bagus lah masih menarik nah itu disitu sempat ngeliat kayak bentuk pesawat 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 biasa cuman bentuknya gak gak apa namanya itu ngeliat hampir gak lumayan tinggi ada di sebelah horizon mengarah ke batari terbenam jadi dia ngeliat saya ngeliat dia pesawat itu polos dia ke silver silver aja gitu maksudnya kalau pesawat itu kan harusnya ya ada logonya kan ada lambangnya itu pesawat apa kita bisa ciri kan Cityling Garuda atau apapun cuman ini kayaknya polos aja gitu entah bagaimana cuman dia kayak polos aja nah dari situ dia jalan dia seirama sama bis yang saya naikin jalannya sebelah kiri yang tempat jendela yang saya tempat dudukin disitu saya ngeliat terus lama dia jalan statis biasa udah ada pohon besar nah lucinya gini itu ada dia ngelewatin kayak dia ngelewatin kayak pohon besar ada rimbunan pohon disitu dia lewat terus gak nongol lagi gitu nah dari situ kan ternyata satu dua tiga empat empat bangku dari tempat saya ke belakang orang-orangnya juga ngeliat yang sama dan kita berompat target karena kita ngeliat berbarengan gitu objek yang sama logikanya gini kalau misalnya dia ada di ujung sana di tengah-tengah bisa ya sama objek itu ada rimbunan pohon halo denger ya oke tadi kemud mas kayaknya iya logikanya kalau di tempat di bis yang saya sampai di rimbunan di rimbunan dia di tengah-tengah itu ada rimbunan pohon di bis saya dan dia itu kan logikanya harusnya ya dia jalan aja gak usah ini teman terhalang ketika terhalang sama si pandangan saya terhalang sama si pohon rimbunan pohon itu si objeknya pun hilang udah gak kelihatan lagi gitu ya mungkin harusnya kira-kira ukurannya besar jika dibanding dengan pesawat biasa kayak pesawat biasa makanya saya langsung bilang oke bisa langsung meyakini kalau yang saya lihat pesawat cuman anehnya gitu masa dia nyusup ke bawah dia belok atau bagaimana orang lurus biasa dari sesudah yang tahun 2005 itu berarti sampai dari 2005 sampai sekarang udah 15 tahun itu udah termain sering mas ya mas Irfan bisa dibilang ada 10 kali gitu oh enggak lebih malah masa malah kenapa malah banyak dari kita yang belum pernah lihat iya justru saya lucunya gitu ya kalau orang melihat belum pernah melihat tapi saya malah lebih sering sering melihat bisa dibilang kalau dihitung 10 mungkin 10 yang saya ceritakan lebih dari itu yang dinikmatin sendiri mas karena kebanyakan apa yang yang saya nikmatin itu semuanya enggak masuk akal gitu jadi kalau saya lihat kalau saya cerita oh gue begini gini gini bohong bisa aja masih aja mau gitu jadi yaudah nikmatin aja daripada ya betul mas tapi daripada nanti dipikir orang kenapa kenapa ya iya sebelum tahun 2005 sebenarnya mas Irfan udah pernah dengar cerita tentang UFO atau udah tertarik soal UFO gitu enggak 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 Tiga itu belum sama sekali enggak enggak tahu soal soal cuma saya pelajari tentang astronomi sih iya mulai dari SMP hal yang kecil-kecil tentang astronomi iya tahu SMA pun tentang basic-basic nya astronomi saya pelajarin cuma saya enggak tahu adanya alien beta dan lain segala macam itu saya enggak kepikiran ke situ gitu jadi enggak tahu lah ke situ tentang hal-hal gitu paling tahu alien zaman dulu kita ada yang alien workshop tahu nggak sih merek baju eh celana itu yang sama ini sama film-film juga gitu yang saya tahu paling itu doang enggak tahu kalau alien itu makhluk luar angkasa ada UFO-nya atau betanya itu enggak tahu sama sekali tapi mempelajari astronomi sudah lama sudah dari zaman SMP ke Bandung juga rencananya niatnya pengen ke ITB memasuki astronomi cuman enggak dapet suka-suka itu juga pengabatan pakai teropong amatir suka ada teleskop pakai teleskop begitu enggak pernah ini enggak pernah melihat justru ya justru 2005 itu enggak sengaja gitu enggak enggak karena kalau teleskop itu kan view-nya kecil kan cuma se- iya dia cuma fokus di situ kalau itu diameternya berapa iya iya jadi dari situ sampai ini tuh ya kayak banyak aja mulai kalau dibilang kalau dihitung-hitung sih ya segitu deh selebihnya banyak yang dinikmatin sendiri enggak pernah enggak ada yang enggak pernah cerita ke sembarang orang gitu ya karena takutnya kita bohong karena enggak masuk akal mas cerita-cerita yang saya banyak yang saya nikmatin itu kalau yang sedikit masuk akal mungkin oke lah cerita di-share ke Pak Nur juga sering saya juga cerita selebihnya udah dinikmatin aja kalau mas Irpat pernah lihat apanya kalau kalau alien yang mengendarai mas mas Irfan pernah lihat enggak pernah pesawatnya iya jadi sesudah kalau menurut mas Irfan yang udah sering ngeliat pesan kepada kita semua apa apa pesan dan pesan suruh jangan takut atau jangan malukah atau jangan ragu-ragu untuk berceritakah di grup kalau dibilang jangan takut jujur aja sampai sekarang saya juga masih takut untuk minimal milih lah cerita kalau pengen cerita gini minimal milih apalagi zaman sekarang bohong dikit share macam-macam nanti orang ngebully gila apa padahal dulu kita semua yang ada disini percaya semua iya makanya mungkin gak ada ada disini oke dari sepanjang yang sering banyak ya halo suara mas Irfan tadi sempat hilang kenapa mas mau ngomong apa tadi dulu sampai sering sampai pernah dianggap sesat jaman-jaman tahun berapa situ yang lia eden terus aliran-aliran sekte-sekte sesat yang heboh-hebohnya 2000 berapa itu itu saya sempat dianggap kayak gitu sedang mengajarkan atau sedang menginikan aliran sesat karena menceritakan tentang fenomena hukum dan lain-lain oke gini deh mas Irfan kan udah banyak pengalaman semenjak 2015 sampai sekarang dalam 15 tahun udah lebih dari 10 mau gak mas Irfan cerita ke kita yang paling serem yang mana yang paling bikin mas Irfan merasa berinding atau merasa sempat merasa takut gitu atau masih iya boleh masih di ini ya saya sempat ini juga di masih di Bandung sih sempat melihat objek gitu jadi gini kalau misalnya dari dari awal banget ini di 2005 ini saya tuh kayak seperti ada pernah gak sih mas mas josa ngerasa kalau sesuatu ada sesuatu dalam mata atau kayak gini coba deh lu lihat kesini atau gak lu jalan kesini deh coba deh saya pernah pada 2005 itu saya saat itu seperti itu jadi kita saya tuh dari baru pulang sekitar jam tengah malam jam 12 itu baru pulang masukin motor udah mau masuk udah mau mandi dan bersih-bersih udah mau tidur cuman hati itu seperti kayak lu jangan tidur dulu lu lihat dulu sini ikut gue seperti kayak gitu saya coba saya bakar rokok dulu kan nah itu saya ngeliatnya pun di rumah saya di sebelah itu tetangga ada ada tempat dudukan tokrongan gitu kan saya duduk-duduk disitu dan di hati itu coba lu lihat ke atas lu lihat ke atas ya saya ngeliat ngeliat pun ya kayak langit mendung merah begitu kan cuma kayak gitu nah pas itu lihat ya objek itu nomol gitu seperti tadi yang ada di video objek-objek itu ngongong itu satu hampir dari beberapa beberapa penampakan yang pernah saya lihat berawal dari itu masih saya kayak feeling ya kayak warah hati suruh coba lihat ke atas coba ngongong di satu cerita lagi masih dulu masih kuliah di Bandung masih di kosan di Bandung itu kita orang lagi main PS lah teman-teman di kosan biasa nah dari situ langsung dan mereka udah pada tidur tuh jam udah jam 2 jam 3 teman-teman tuh udah pada glepar lah dimana-mana cuma saya yang masih main saya yang masih main udah mulai lagi muncul lagi tuh suara kata-kata itu lu keluar jadi di kosan saya itu lantai 3 di lantai 3 itu ada kayak tempat jemuran gitu kita naik 1, 2, 3 anak tangga lagi untuk ini kayak tempat jemurannya gitu kan dan itu pemandangannya di atas itu pemandangannya udah Bandung Raya udah Bandung lah pemandangan Bandung nah dari situ sampai saya kayak debat aja dalam hati itu udah gue mau ngapain disini udah disini terus ngapain udah tunggu aja tunggu beneran deh suka kayak gitu awal-awal tunggu aja tunggu yaudah ngapain yaudah tunggu gak lama itu dari atas ada kayak bola ya entah mungkin besar atau kecil gitu cuman dari atas sampai ke bawah dari atas itu meluncur gitu meluncur ke bawah logikanya kalau itu asteroid atau apapun harusnya dia jatuh dan udah kena di di kota Bandung gitu kan soalnya itu beneran dari atas saya ngeliat dari objek itu kecil sampai dekat saya bikin patokannya dari kawasan saya tempat saya berdiri itu sampai sejauh atau manteng itu ada hotel Novotel itu dari tempat saya sampai Novotel itu kurang lebih satu kiloan nah dia dia tuh udah udah agak mau mau nukik ke daerah situ daerah Novotel itu harusnya kan jatuh ya atau pecah apa ya kalau asteroid asteroid bentuknya berapi enggak putih bulat biasa gitu cuma terang nah dari situ lucunya dari pas dia nukik gitu dia malah naik lagi kayak kayak naik lagi gitu kayak ngelawan gravitasi langsung naik lagi ke atas dia langsung naik ke atas udah gitu hilang gitu kayak kalau kita nonton film kayak ing aja gitu jadi begitu sampai ke dekat Novotel itu dia disepir gitu dia enggak nukik lagi atau dia kemana gitu iya langsung langsung hilang gitu aja nah kalau ditanya seremnya sih seremnya itu jadi awal sebelum sesuatu penampakan yang akan saya lihat itu diawali dengan kata-kata itu dari coba lu ajakan-ajakan kayak gitu sekarang beberapa kali setelah itu juga saya coba pelajari saya coba tenangin diri kalau gak denger kayak gitu yaudah ikutin gitu maksudnya ikutin ini kayaknya gak akan berbahaya mungkin dia mau menunjukin lagi kali atau ada bakal ada UFO lagi kali gitu bikin seneng menginati dan bener aja langsung ada objek lain gitu saya bandungnya di ini di apa namanya di pati ukur eh kok di pati ukur tempat agim tuh tempat tempat agim ya budi gerlong saya bandungnya disitu ngekosnya disitu ini ada ada yang mau nanya ke mas irfan ini ada mas kemal cecep mas kemal cecep kamal cecep ini yang dulu yang kupingnya berdarah itu bukan terus bisa ngerasain gempa bukan coba mas kamal coba suaranya ini acaranya bebas kok halo mas kamal halo halo ya betul ya betul oke 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 jaringannya agak jelek disayanya agak putus sorry mas sekmal ini mungkin ya buat yang belum tau pas pernah cerita bahwa di waktu kecil keluar kupingnya tiba-tiba berdarah ya halo ya hilang oke mungkin ada lagi yang mau cerita dev mau nanya dulu mas yosef ke mas irfan oh boleh boleh silahkan mas mas irfan waduh beruntung sekali karena gak semua orang bisa seberuntung mas irfan ya artinya buat saya itu tanda kutip gift ya sekarang saya pengen sekali malah gak pernah ketemu oke pertanyaan saya kalau ngikuti apa namanya fenomena kita melihat UFO itu kalau menurut mas Dino itu biasanya kalau di luar ya ada men in black sama black helikopter mas irfan mengalami hal tersebut gak terus yang kedua oh enggak ya gak ada mas ya enggak 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 kayak gitu enggak ada ya oh beda ya oke terus mas irfan pernah di ini gak hipnotis regresi mas gimana hipnotis regresi mungkin karena gak diculik ya biasanya itu untuk yang diculik kalian ya hipnotis regresi karena karena buat buat saya uniknya gini mas irfan dianggap tanda kutip udah bisa berkomunikasi ya dikomunikasikan artinya kan bisa berulang-ulang kalau yang lain kan hanya kalau saya lihat ya saya lihat di internet segala macam di youtube itu cuma kayak sekelebatan gitu ngelihat sebentar fenomena kalau mas irfan kayak dipanggil kan nah kalau buat mas irfan itu lebih ke spiritual atau rasional kalau menurut mas irfan pengalamannya sampai berulang-ulang ini makasih mas irfan ya oke kalau misalnya itu saya gak tahu ya belum gak bisa coba nakar itu sampai kemana gitu ke rasional atau ke spiritual cuman yang intinya sih pada saat ya katakanlah komunikasi antara saya sama si X ini sedang berlanjut sedang berlangsung terus saya melihat objek si X ini sedang berlangsung itu dalam keadaan apa sehat normal bukan mabok bukan atau apa gitu kan karena banyak yang banyak banget ditanyain lu mabok kali lu ini kali gitu nah kalau misalnya itu keadaan saya secara fisik keadaan sehat dan gak gak ada something apapun gitu cuman ya dilihat dari beberapa kali kejadian sampai dengan hari ini tuh selalu diawali dengan komunikasi X itu loh Mas Andi iya telepati kalau bahasa itu kan sering kita baca juga begitu kan mereka berbicara kayak seperti itu iya kalau telepati kalau telepati kan ada yang ingin disampaikan itu ini cuma disampaikan ini gue ada loh cuma begitu doang kayak gak asyik banget maksudnya kalau telepati kan bisa komunikasi dua arah bener-bener intens lu mau kasih apa lu mau kasih tau apa gue bakal kasih tau ini mungkin 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 Mas Irvan ini kan Indonesia ini ada 270 juga mungkin yang menurut saya cuma Mas Irvan yang berulang-ulang saya gak tau yang lain mungkin Mas Nur atau Mas Yosef tau ya tapi gue tau lebih dari 10 kali itu sangat unik mungkin Mas Irvan tuh harus menggali mungkin Mas Irvan tuh ada sesuatu yang mungkin mereka mau sampaikan cuman karena Mas Irvan tuh kayaknya dikasih PR gak diselesaikan ya begitu aja mungkin itu menurut saya karena unik mas yang lain itu hanya sekelebatan gitu ya kelebatan sekali dua kali pulang-ulang dan selalu dalam konteks seperti itu mungkin kalau dalam bahasa spiritual tuh kayak mendapat wahyu cuman karena PR yang baru-barunya kayak cuma baru lihat-lihat doang mungkin itu pendapat saya makasih ya kalau makanya tadi kalau dibilang ditanya seremnya apa ya kalau penampakannya sih ya itu tadi karena sering sering ngeliat lah tanda kutip sesuatu itu nah akhirnya kalau sekarang ngeliat pun yaudah jadi hal yang biasa ya kayak kita ngeliat pesawat misalkan kayak gitu paling kalau kita ngeliat pesawat pesawat tempur gitu wah pasti kita ngeliatnya oh itu pesawat ini tuh wah bagus ya gede banget gagah ya gitu nah kalau saya tertariknya pas ngeliat objek itu ada objek yang selama ini gak pernah saya lihat saya lihat baru kayak kayak apa kayak wah itu baru ngeliat nih gue misalkan oh itu bentuknya gini wah oke 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 gitu nggak lain-lain cuman kalau seremnya itu ya itu awalnya sebelum penampakan atau sebelum yang dilihatkan itu ada komunikasi CX ini yang bikin suka gak habis pikir tuh ya terima kasih Mas Irvan tapi mungkin itu tuh PRM Mas Irvan untuk mencari tahu agar tingkat komunikasinya lebih meningkat kalau lebih dari lebih dari lima kali kayaknya harus ada terima kasih hari oke terima kasih Mas Andi mungkin Mas Nur mau menambahkan sedikit tadi ada singgung-singgung soal hipnotis dan lain-lain atau tadi ada pertanyaan dari Mas Andi apakah ada catatan ada orang yang bisa melihat berulang-ulang kalau setahu saya sih ada ya kalau di luar negeri TV kalau di Indonesia mungkin Mas Nur lebih hafal ya memang ada sih beberapa orang seperti itu ya memang belum bisa dijadikan patokan sih tapi benar apa yang dibilang sama Mas Andi tadi bahwa kalau Mas Irvan misalnya sudah merasa sangat biasa dan mungkin sudah tidak tidak merasa apa ya tidak merasa target lagi tapi mungkin mencoba untuk menjalin kontak kalau baru ya artinya apakah dengan dengan telepati atau mungkin mungkin saran untuk melakukan hipnotis negresi ada baiknya juga oke terima kasih Mas Nur tadi Pak siapa Pak Kamal Mas Kamal Mas Irvan terima kasih Mas Irvan sudah sharing sama kita di sini tetap semangat Mas jangan kalau bisa tetap cerita Mas jangan disimpan sendiri halo saya boleh bertanya silahkan Pak Gilan gini ya aku dulu pernah ya melihat ke atas gitu kayak melihat objek saya cuman geraknya itu gak beraturan yang aku sangka awal itu kalau satelit lurus kalau dilihat mengikuti jalurnya gitu nah kalau ini geraknya gak beraturan dan pas beberapa selang waktu saya lihat ke atas si objek tersebut hilang aku gak tahu itu apa drone atau satelit atau apa aku gak tahu kan namanya UFO masih belum terdeteksikan jadi kalau udah tahu itu bukan UFO lagi mas tapi itu ukurannya besar apa kecil mas aku kurang tahu ya soalnya itu jauh banget kalau dilihat cahayanya sama kayak bentang ukurannya jadi kalau kalau misalnya satelit itu biasanya memang ukurannya seperti bintang dia bergerak perlahan gitu ya ya perlahan tapi kalau ini cepat gitu perlahannya juga mungkin hampir sama seperti pesawat tapi tapi tidak secepat meteor nah kemudian kalau satelit itu umumnya terlihat sekitar jam 4 pagi atau kalau tidak ya mungkin sekitar jam-jam 8-9 malam karena tapi lebih sering pagi karena karena gini posisinya satelit itu pada saat jam-jam 3-4 pagi itu dia kena sinar matahari yang kita belum belum kelihatan sinarnya tapi mataharinya sudah bisa menyinari satelitnya itu di ketinggian nah itu kemudian memantul dan itu terlihat kalau itu misalnya terlihat jam 12 malam jam 1 malam atau pagi itu dipastikan bukan satelit lah waktu itu jam berapa Mas Gilang lihatnya halo Mas Gilang mungkin koneksinya masih terganggu ayo siapa lagi mungkin mau cerita mungkin Mas Kamal tadi udah bisa konek lagi kalau di grup di grup apa BA kan ada beberapa teman yang juga sudah sering cerita ya pernah lihat dulu juga waktu gig gathering peta UFO Surabaya juga ada banyak teman-teman juga yang sharing pengalamannya melihat UFO mungkin ada yang mau diceritakan lagi disini Mbak Hani mungkin atau Mbak Sainal dulu Mbak Sainal Arifin tahun 84 maaf Pak Sainal maaf terima kasih maaf ini kameranya tidak bisa saya nyalakan ya karena saya lagi di kamar nggak apa-apa Pak Sainal suaranya nggak apa-apa tahun 84 itu saya masih SD lah kira-kira saya lagi bareng-bareng di kamar di dalamnya ke dupa sehingga dari kamar itu saya bisa lihat ke panit langsung dimana saat itu awannya jumlahnya sedikit sekali sehingga saya bisa lihat di sela-sela awan tak ada benda seperti selender yang mencilat menentukan cahaya kalau saat pelapakan masih ada sirip-siripnya itu ya itu nggak ada cuma tabung aja tabung selender dia diam aja di angkasa dan tidak bergerak kemana-mana saya pertama pikir itu bintang tapi saya pikir tidak mungkin saya coba sekali lagi lihat oh bentuknya ternyata seperti selender dan diam aja itu kejadian pertama kejadian kedua itu waktu saya tahun kalau nggak salah 86 mungkin ya 86an lah atau 87 antara itu saya sudah SMP ceritanya saya sudah tidak kota di Kutaraha waktu itu pada waktu malam hari itu saya pulang dari tetangga ke rumah tiba-tiba tiba-tiba menyala di atas saya kayak pesawat tapi tidak ada bunyinya dan tidak ada tidak ada apa namanya sayapnya dan lampunya itu warna merah merah tapi bukan seperti merah kelapin yang bulan kalau mulan dia berputar ada yang berputar itu tidak dia menyala ke depan juga menyala mati nyala dan saya bisa melihat bayangannya itu dari salah-salah langit yang yang cukup cerah saya bisa yakin bahwa itu bentuknya kayak kayak apa namanya memanjang gitu kayak badan pesawat tapi tanpa sayap kayak badannya pesawat Boeing gitu tapi tidak ada sayapnya dan ada lampunya yang menyalah dan melewati di atas kepala saya kira-kira ketinggian dua kali pohon kelapa lah sehingga jelas sekali bagi saya lihat dan tanpa suara saya juga hiran bahwa itu apa ya nah itu saya yakin setelah itu saya mulai baca-baca tentang UFO saya belum kenal Mas Nur ada bukunya waktu itu tentang UFO di Indonesia ada sebutnya tentang Salatun itu saya jadi yakin bahwa itu UFO itu ya kisahnya demikian lah saya bisa sharing silahkan Pak makasih di kota apa Pak kejadiannya kalau yang pertama itu di Butan Utara yang pertama tahun 84 itu di Butan Utara Butan Utara Butan Utara Butan Utara iya Oh Oke Butan Utara Terus Tenggara Pak ya Terus Tenggara kalau yang kedua itu malam hari saya di kota Rahab pulaunya udah beda Kulau Munah namanya Oh Kulau Munah Pak Iya Ada lagi pertanyaan Mas Tenggara suara Mas agak kurang jelas tadi ceritanya jadi saya jadi tadi ada kejadian pertama tahun 84 waktu masih SD itu kejadiannya siang apa malam siapa ya Siang hari siang hari yang sangat kerah siang hari oh oke iya antara jam jam 0 jam 1 lah jam 1 saya bukan bentuk objeknya seperti apa sorry maaf sudah maaf sudah agak sore antara jam 2 atau jam 3 karena matahari bukan tempat di atas saya matahari matahari sudah 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 namanya sudah terjincir lah misalnya yang sangat tentu adalah objek objek benda itu tanpa melihat matahari saya sedang bareng di kamar jadi kurang nanti mungkin antara pukul 2 atau pukul 3 kurang nanti bergeran saya aja kalau yang kedua tahun 86 tadi itu malam yang bentuk-bentuknya seperti mulang seperti curutu itu iya seperti curutu malam hari saya waktu itu belum ada mengenal setelah curutu jadi saya lihat bentuknya seperti badan pesawat Boeing itu ya kayak curutu lah mungkin ya kita mengenal setelah setelah tapi tadi ada sayapnya dan tidak ada suaranya kalau ada pesawat lewat biasanya siang hari dan tinggi jauh di atas kalau ada objeknya kecil itu saya melihatnya besar sekali karena lebih dekat kira-kira setinggi 2 kali pohon kelapa pohon kelapa di tempat saya ketinggiannya kira-kira perkiraan saya karena saking saking besar gak mungkin pesawat itu iya gak mungkin kalau pesawat di awan pun saya mesti mendengar suaranya pada saat itu karena kota Raha itu jarang dilalui pesawat dan saya ingat kalau ada suara kemudian kita mesti tahu saat itu kan tangan seti pada malam hari jadi kalau ada suara pesawat kami dalam rumah pun bisa dengar itu gak ada suara itu sekali dan saya berani bersempah saya betul-betul melihat itu dan saya tidak bisa lupa sampai sekarang dari kejadian itu sampai sekarang gak pernah lagi lihat pak tidak pernah lagi dari tahun 18 itu sayang ya yang 18 itu bentuknya apa pak bentuknya kayak silinder silinder seperti setel pelapa tapi tidak ada apa itu sudutnya kiri kanan itu loh setel pelapa yang zaman dulu tapi tidak ada kiri kanannya kalau ada kan kelihatan kan itu gak ada cuma silinder aja silinder yang tegak dan mengkilat gitu dan setelah saya pikir-pikir kalau memang itu satelit kok bisa kelihatan ya dengan mata telanjak dari dari tanah dan permukaan bumi gitu saya juga gak ketik itu baik kan mungkin seperti mas Nur kesimpulannya itu bukan satelit yang saya katakan itu omit apa saya mulai melanjutkan yang tadi saya tadi otos koneksi oke boleh mas tunggu sebentar ya gak apa-apa santai aja oke oke gimana mas cukup dari saya atau gimana ya kalau yang model seperti silinder itu sebenarnya di Indonesia beberapa kali memang dilaporkan seperti pesawat tapi memang tanpa sayap dan pada umumnya di tengah-tengahnya itu ada seperti garis garis pemisahnya memang warnanya ada yang putih metalik dan sebagainya apalagi karena dia terkena sinar matahari itu jadi memang lebih kelihatan metalik iya memang seperti logam saya lihat waktu itu dan saya kan silinder karena memang cukup jelas dengan mata mata saya waktu itu jadi saya kan segini sangat jelas karena diantara awan-awan aja dan mereka memang geraknya itu dari awan ke awan seakan-akan cenderung berlindung di atau sembunyi di balik awan kemudian dia jalan pelan-pelan itu pindah dari awan satu ke awan yang lain still oke mas Nur saya terima kasih sama-sama terima kasih mas Ainal ada yang mungkin mau ditanya ke mas Ainal iya tidak apa-apa diulangi pertanyaannya mas Andi mungkin ada yang mau nanya terima kasih tidak 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 oke mas Gilang mau lanjutin oke terima kasih mas Gilang silahkan mas Gilang oh iya saya mau lanjutkan tadi aku aku tadi apa terus koneksi waktu aku lihat objek yang di atas langit itu yang malam-malam aku lihatnya malam-malam jadi aku barang tentu drone atau satelit jadi aku masih bingung soalnya si geraknya itu tidak logis itu aku apa nemu pertama kali aku nemu objek kayak gini sih dua kali udah dua kali kalau yang kedua kali itu lebih jelas kalau gak salah di atas peruman aku lokasi ini coba lihat ya saya melihat objek oval gitu muter di atas aku nah saya mau sempat lamporan karena saya melihat objek apa gitu bentuknya aku gak jelas karena terbang di atas aku nah si objek objek itu pas aku panggil satpam pas aku suruh lihat ke atas nah si objek itu hilang lampunya aku gak salah warna merah cuman gak ada kondisi sekitar sepi sih dan di lokasi aku dan satpam aku dekat satpam di kota apa mas coba lihat Bandung Bandung bentuknya oval malam-malam bercahaya gitu yang niat cuma masa-masa satpam sayangnya ya gak diatalkan pas saya mau lapor si benda objek itu langsung hilang gitu jadi iya mungkin katas gimana mas kecepatannya kalau masa kecepatannya saya kurang tahu soalnya pas saya menghadap satpamnya pas bilang ada objek ada apa benda yang saya gak tahu itu apa nah kata satpam katanya gak ada pas saya lihat emang gak ada kok gak ada ya padahal tadi saya lihat ada nah kata satpam itu halusinasi cuman aku gak tahu itu benar atau enggak gitu itu udah lama sih kejadiannya sekarang udah jarang atau gak pernah kayaknya nemu lagi itu tahun berapa mas kira-kira 2015 kalau gak salah 5 tahun lalu ya jam berapa mas kira-kira itu kira-kira jam 9 malam ya 9 malam ya jam 9 malam ya oke mas kilang ada mungkin yang mau nanya ke mas kilang atau mas Nur gimana ada tanggapan ke cerita mas kilang belum belum ada oh iya saya mau bertanya saya masih penasaran itu tuh proyek Haino Bu yang apa Yvonne Z tau kan ya nah itu tuh aku masih bingung itu asli atau enggak karena sering-sering dengar cerita ya Haino Bu cuman aku masih bingung itu kan karena itu proyek rahasia juga cuman ya udah banyak yang tahu lah yang tentang Haino Bu kan memang pernah kita bahas juga di acara Beta Ufo online meeting juga itu di di youtube channelnya Beta Ufo juga sudah ada sebetulnya kalau ditanya apakah itu real atau tidak ya sebenarnya menarik karena ada beberapa laporan penampakan UFO yang bentuknya mirip dengan Haino Bu seperti misalnya yang dilaporkan oleh Adamski kemudian dilaporkan juga oleh Jedrick Ellingham itu ya itu bentuknya memang mirip Haino Bu artinya kalau misalnya apa Haino Bu itu bohong misalnya kenapa kok juga dilihat disaksikan oleh orang-orang lain di jaman yang berbeda jadi tahun-tahun yang berbeda nah tapi saya punya pendapat yang memang belum bisa di klarifikasi atau dibuktikan karena yang masih berupa spekulasi yaitu mungkin kalau yang Haino Bu ini pihak Jerman itu belum bikin pesawatnya jadi tapi tapi mereka mendapatkan kunjungan dari dari ya alien atau ufonya ini ke mereka itu artinya belum sampai ada yang memproduksi atau meniru tapi anggaplah seperti misalnya ada apa ya ada ada kunjungan dari maluk lain kemudian itu didokumentasikan dan kemudian mau dibuat mau direplikasi itu itu kira-kira pendapat saya tapi itu hanya spekulasi saya aja belum ada risetnya ke sana sebab kalau yang pesawat-pesawat lain itu memang ditemukan sisa-sisanya seperti yang pesawat Horton itu yang Flying Bing itu ada ada Flying Fortress ya Flying Fortress itu ada ada apa ya ada sisa-sisanya dan kemudian memang dibawa tapi yang awalnya Ibu ini benar-benar tidak ada ada buku yang kemudian ada ada gambar-gambarnya ada laporannya juga ya itu pendapat saya terima kasih ya terima kasih mas Gila kalau ketemu lagi sharing ke kita ya mas ya oke oke ini ada mungkin ada juga yang mau cerita pengalamannya gak cuma gak cuma melihat UFO tapi mungkin pernah kayak seperti merasa diculik alien atau bertemu alien atau mempunyai pengalaman-pengalaman yang semacam itu yang mungkin selama ini gak berani dicerita atau masih mikir ya kalau masih ragu antara itu nyata atau enggak boleh juga di sharing disini halo mas mas siap siap siapa silahkan silahkan mas silahkan mas silahkan mas maaf ada yang gabung saya cuma mau bertanya ini saya baru gabung ya ada gak yang melihat bentuk UFO segitiga hitam pengalaman tadi sebelumnya mungkin ada yang pernah ya yang cerita tentang melihat segitiga hitam oh iya oke silahkan peserta lain kalau mau ceritakan oke mas Tino sendiri gak pernah ngelihat saya pernah di New York tahun 2001 ya kok boleh saya cerita dulu silahkan diceritain aja mas silahkan mas silahkan diceritain ya waktu itu tahun 2001 di New York ya saya ada di gedung Empire State saya sama kakak perempuan saya kita lagi jalan-jalan di atas nah itu malam hari ya nah terus saya lihat bulatan merah cepat sekali terbangnya itu lintas cepat saya sampai bilang ke kakak saya kok apa itu kakak saya gak sempat lihat karena saking cepat tapi saya lihat jelas itu bulatan merah cuma waktu itu saya belum kepikir itu UFO ya karena saya pikir bisa juga ya satelit ya walaupun saya pertanyakan kok bisa cepat sekali nah belakangan setelah saya pelajari UFO di New York baru saya tahu bahwa itu fenomena rupanya sering terjadi di sana jadi ya ya jadi itu pengalaman saya ya melihat kalau bisa dibilang UFO ya walaupun itu bulatan merah tapi cepat sekali yang pasti itu bukan pesawat ya itu yang saya pernah saya alami oke ya mungkin ada yang lain mungkin halo Mas Yosef Om Nur ya halo ya silahkan halo suaranya kok hilang aduh Mas Kamal ya ya Mas Kamal dari tadi suaranya saya sudah buat mungkin lagi ngomong ada suaranya iya tapi lagi di kena di mute halo Mas Tino halo ya halo Mas Yosef ya oke Mas Tino waktu waktu melihat itu sambil nunggu Mas Kamal ini ya saya panggil-panggil Mas Kamal halo halo sorry eh Mas Kamal Uda silahkan silahkan jadinya agak ini maaf oke silahkan pengen nyambung dari yang Mas Irvan tadi kayaknya memang agak gimana ya lumayan mirip-mirip sih kayak yang waktu pesawatnya tiba-tiba hilang pas lewat rimbunan pohon terus kayak ada koneksi sendiri bisa lihat kayak gitu kayaknya memang sama deh samanya gimana Mas Kamal bisa cerita dulu samanya gimana yang Mas Kamal pernah sharing disini itu masalah yang luka di telinga waktu kecil sama waktu itu kemudian Mas Kamal bilang kalau tiap kali ngerasa pusing itu apa kalau ada gempa Mas Kamal akan ngerasa pusing kalau yang untuk lihat benda terbang anehnya belum pernah Mas Kamal cerita bisa cerita dulu Mas yang saya pengen coba yang ke Mas Irvan dulu ya oke oke halo silahkan Mas silahkan silahkan halo halo Mas silahkan silahkan iya iya oke 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 yang waktu waktu Mas Irvan bilang kalau kayak ada koneksi sendiri buat ngelihat itu tanpa tanpa kita pengen terus tiba-tiba kita lihat keluar tiba-tiba lihat aja kayaknya kita sama deh salah satunya waktu itu sore sekitar sekitar jam 4 lah 4 apa jam setengah 5 sore lah itu udah yang posisinya santai banget terus situasinya cerah banget tiba-tiba pengen lihat ke atas aja waktu itu anginnya lumayan kenceng awannya juga kenceng tapi ada satu bentuk segitiga yang kayaknya lagi kamuflase karena si awannya tuh gak bisa lewat kesitu itu udah jelas banget dan kebentuk banget segitiganya gede banget ya kayaknya memang seperti dikoneksikan tersendiri gitu tapi kita masih belum ngerti arahnya kemana dan maunya gimana gitu dan kalau yang Mas Irvan bilang kalau tiba-tiba pesawatnya bisa hilang di rimbunan apa gitu pokoknya hilang dari pandangan kita aja itu ya sama juga seolah-olah mereka bikin bikin portal yang jarak pandang kita tuh udah ketutup mereka tahu gitu seolah-olah kayak gitu tapi kalau sampai lihat si pengendaranya sih emang belum juga sih salah satunya saya pernah coba ini coba-coba sih sebenarnya gak tahu cara koneksi yang apa namanya semacam teleport bukan teleportasi telepati saya gak tahu juga sih telepati kayak gimana tapi waktu waktu itu pernah coba-coba sekali dan gak tahu itu salah dengar atau gimana tapi kata-katanya cuma keluar segini jangan dulu tahan dulu jangan dulu udah gitu aja dari itu tuh suaranya super menggema suaranya masih suara orang kayak gitu terima kasih silahkan dilanjutkan aja halo halo mas yosef halo mas kamal ya kenapa mas dina kita mau tanya ke mas kamal tadi ya dia denger suara gitu suaranya bisa dibilang seperti suara elektronik atau gak kayak robot ya saya silahkan suara elektronik yang tadi yang tadi anda oh iya bener itu bagaimana seperti suara elektronik kalau kalau buat saya sih kayaknya dia suara orang deh kayak suara orang aja cuman cuman dia kayak di ruangan yang ketutup banget jadi gemanya tuh banyak gitu loh oh iya iya suaranya tuh ngegaung-gaung gitu loh iya iya kayak mantul-mantul suaranya iya iya tapi gak ngerti juga sih cuman coba-coba aja gak berani lagi sekarang oke bahasa Indonesia bahasa tunda atau bahasa tunda perkataan halo mas kamal halo mas kamal oke halo siap pertanyaannya gimana gimana kata-katanya itu dalam bahasa tunda bahasa Indonesia atau bahasa tunda iya dalam bahasa kita bahasa Indonesia malah pasti gitu mas cuman segitu-gitunya gak ada kalimat lanjut gak ada kalimat lanjutan gitu loh tapi kalau denger dialeknya itu aneh kak maksudnya kita gak ngerti karena kita bahasa kayaknya gak persis 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 kayak dialek kita cuman kayak kayak gak ada nadanya gitu loh udah tar aja gitu ngomongnya kalau kita kan kadang logatnya Sunda gini logatnya Jakarta gini gitu kan kalau ini gak dia lempeng banget gak ada dialeknya seperti Anda melihat UFO itu benar kayak fenomena Mas Kamal yang pusing saat sebelum keempat dan sebagainya itu masih sampai sekarang masih ada sih tapi udah gak yang gak yang se-intense sebelumnya mungkin sayangnya lebih ke apa ya kayak pikirannya dibebasin aja lah gak mau yang kekurung gitu loh bukan gak mau bukan gak mau tapi kayak dikurangin aja lah gitu tapi masih ada sih cuman gak se-extreme sebelumnya gitu aja oke Mas Kamal boleh nanya lagi Mas Kamal silahkan silahkan Mas Kamal sebanyak seperti Mas Irfan juga gak melihat itu penampakan kita itu kalau seperti Mas Irfan sih enggak Mas Irfan ekstreme banget ya kalau saya cuman di pertama 2010 abis itu saya lihat 2018 2019 terus 2020 udah paling 5 kali doang 6 deh 6 dan itu semua ada ada dari pasti ada ada pemikiran di kepala ya bener makanya saya bilang ya kayaknya kalau saya dulu saya ngerasa kalau jangan-jangan ini cuman perasaan saya doang ternyata kalau ada yang sama kan jadi ada inilah ada pembanding ya ya menarik menarik beruntung mungkin buat kita yang di luar malah merasa beruntung malah saya cari tahu tapi ketika mungkin mengalami nadanya saya menangkep adanya mas namanya agak-agak angkut agak ekspresif iya sih agak tertekan sebenarnya kalau saya nangkep nadanya tertekan yang ini kan agak-agak biasanya kalau saya udah cerita gini itu kayak gimana ya mas kayak agak gak ngerti ya kayak ada persen sendiri gitu abisnya mungkin mungkin ya ini saya gak ngerti karena saya ada dua orang melihat yuk itu yang banyak mungkin itu yang banyak yuk nah kalau mas 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 ini kayak the special one orang terpilih nah apa yang menyebabkan itu nah mungkin itu yang mas 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 yang menarik tapi bukannya penampakan acak kalau mas 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 terpilih cuman belum belum mengembangkan sehingga sebagai yang terpilih itu belum apa ya mungkin ada tugas kali ya mungkin ada sesuatu yang mungkin mereka mau sampaikan tapi karena gak berkembang malah kayak mas 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 terpilih kayak mas malah tertekan jendrung malah menutup diri mungkin sebenarnya bukan seperti itu harusnya ketika mungkin mas Irfan lebih beraninya bayangan tayanya mungkin komunikasinya akan meningkat tugas tanda kutip mungkin hal-hal yang ingin mereka sampaikan ke mas dari 270 juta Indonesia atau 7,3 miliar manusia dunia mas Irfan bisa bersali-sali mas mas bisa bersali-sali kan unik berarti ada hal khusus yang makhluk penghuni itu mereka sampaikan dan kenapa koneksinya kan teorinya macam-macam kalau koreksi kalau saya salah mungkin ada kalau digali itu di elektrisi mungkin Irfan itu pernah diculik oke gitu-gitu teorinya macam-macam silahkan mas oke mas Andi ya memang kalau mas Andi itu ada pernah cerita rata-rata orang yang baru pertama kali ngalamin pasti takut mas ada cerita malah di blognya MetaUvo di website MetaUvo juga ada itu malah tentara mas tentara angkatan laut ngeliat yang UFO keluar dari laut malam jam 1 kira-kira habis upload pergantian gitu dia sampai ketakutan ketakutan dan juga kagum ya apa ya istilahnya dia itu ya takut ada terus kagum ada terus ya amazing gitu jadi yang gak bisa kita gali bilang itu jadi jadi satu bahan untuk komunikasi pertama kali pasti kita akan sok dulu kalau mungkin mas Irvan tadi kan udah sering ya beberapa kali sampai lebih di atas 10 jadi ini dia udah ngerasa biasa mas Kamal juga mungkin mungkin Mbak Hany Mbak Hany mungkin mau cerita Mbak Hany Mas Yosef sebentar satu pertanyaan mas Kamal tadi ya tadi dibilang 5 atau 6 kali itu semuanya segitiga semua bentuknya enggak enggak yang segitiga cuma berapa kali melihatnya sekali 2010 saya lihat 2010 itu yang kayak digambar-gambar UFO kayak piring gitu terus 2018 2018 itu yang segitiga yang kamuflase 2019 kapsul kapsul kayak kayak silver lah metal gitu terus yang satu itu terus 2019 masih kayak bola kayaknya diameternya kurang lebih lebih gede dari ban motor deh kurang lebih segitulah karena jaraknya dekat banget mungkin sekitar satu kilometer saya lihat karena dia posisinya di atas sawah jadi jelas banget terus yang 2020 sih lihatnya di itu enggak tahu bentuknya apa karena jauh saya lihatnya di gunung sorry saya lihatnya di di tempat kerja lihat ke gunung maksudnya nah itu kita perhatiin bareng-bareng sama temen kerja dan yaudah sekarang sih saya posisinya lebih ke pengen nikmatin aja lah karena kalau cerita juga cuman jadi bahan ledekan orang males gitu aja sih oh iya bisa saya mengerti sih mas tapi disini anda bisa cerita bebas disini kita semua akan menangkap cuma tambahan sebentar buat mas Kamal ya kalau kalau anda melihat segitiga semua itu itu berarti anda dalam dalam pengawasan sebenarnya kalau saya baca ya mengenai segitiga kalau di luar negeri emang tugas ufo segitiga itu untuk mengintai jadi ada misi khusus ke orang itu tapi anda tadi bilang cuma dua-dua kali ya melihatnya sekali oh iya saya belum bisa kesimpulan tapi kalau kalau anda terus-terusan ya siap-siap aja ada misi khusus dari dari alien sebenarnya ada beberapa orang juga yang kayaknya bahasanya sama kayak gitu maksudnya di kalimat ini saya pernah dengar dengar juga gitu dengan kata yang jangan-jangan punya misi khusus terus jangan-jangan orang dipilih kayaknya ini bukan bahasa yang baru gitu yang saya dengar jadi yaudahlah ya sekedar info ya kalau di Amerika sama Eropa mereka yang terus-terusan melihat segitiga itu mereka akan diculik kalau di luar negeri ya di Indonesia saya belum tahu itu ya itu itu apa yang saya tahu misi ufo segitiga itu itu mengintai dulu sebelum menculik tapi kalau konteks Indonesia saya belum belum bisa kasih Mertabat tapi kalau ada misi khusus saya cek dulu ke sana ya oke sudah makasih ya Mas Kamal ya menarik saya tambahin sedikit Mas Yosef ini sih di luar saya pikir ini di luar konteks saya pernah waktu itu kayak ketiduran ketiduran terus kurang lebih udah ada kejadian itulah ada kontak di di ketiduran ya kurang lebih lima menit lah yang saya lihat satu daratan terus daratannya metal semua dan itu kayak metal berkarat dan saya lihat dua mungkin mungkin dua alien itu kayak seolah-olah saya lagi ngumpet terus mereka lihat dan mereka ngejar saya gitu aja sih terus udah kebangun udah disampaikan iya iya berarti benar yang saya baca tapi mungkin itu kan kayak yaudahlah mimpi gitu aja itu gak yang dibikin gak dipikirin gitu loh wujud aliennya seperti apa Mas? kayak kepala semut persis kayak kepala semut gak ada ekspresinya terus kayak mulutnya gak bisa gak bisa gerak cuman dari matanya kayaknya udah kelihatan deh itu kalau kalau mungkin kalau semut semut pekerja gitu lah bawa senjata juga sih kalau bedanya semut pekerja dengan yang semut ratu bedanya apa Mas? kepala mungkin karena dia sama bentuknya karena dia kan dua tuh yang satu lagi berdiri yang satu lagi turun tangga dengan pakaian yang sama dan senjata yang sama kepala serangga ya kepala serangga intinya seperti semut atau rayap atau laron juga gitu kepalanya lebih atasnya lebih gede lah gitu oke terima kasih Mas Kamal sampai kalau ketemu lagi nanti kalau ada hal baru lagi sharing sharing aja oke terima kasih banyak Mas Kamal di sharing ya kalau ada pengalaman baru ya siap siap berikutnya aku mungkin mau coba Mbak Hany Mbak Hany Wijaya Mbak Hany Mbak Hany ini pengalamannya pernah ditulis di beta ufo di blog di website beta ufo sempat di ilustrasi digambar juga oleh Mbak Hany dan di retouch digambar ulang oleh Mas Tupang ini seru karena dia melihat dua ufo kejar-kejaran dalam waktu yang bersamaan kita ketemu satu aja dan jarang-jarang ini dua sekalian kejar-kejaran silahkan Mbak Hany Halo Mbak Hany Halo kedengeran nggak kedengeran Mbak jelas banget minum dulu ya oke oke gimana ini ceritanya mulai awalnya gimana ceritanya awal kalau awal nggak tahu awalnya dari mana lihat ufo itu awalnya tahun 2015 pertama kali pertama kali 2015 di depan rumah itu nggak sendirian saya keponakan dua orang sama ada anak tetangga juga jadi nggak sendirian kami itu tadinya mau jemput keponakan dan udah nyampe pagi terus ngelihat ufo ufonya lumayan besar kelihatannya kalau ya diukurin kira-kira kalau saya kalau saya ukur-ukur kan ada salah satu yang akhirnya mendekatkan mendekat itu kayak dua rumah lah sekitar ukurannya sekitar kayak gitu itu hampir itu lapangan bola ya dua rumah itu nggak ngerti dua rumah ufo tipe 45 lah sekitar gitu lampungnya di terbatasan bandar lampung sama lampung selatan oke kejadiannya itu udah berapa mbak kira-kira waktu itu sama keponakan seharusnya itu habis maghrib itu abis maghrib abis pokoknya udah mulai gelap tapi nggak terlalu gelap terlalu belum gelap banget tapi udah mulai gelap udah gelap pokoknya abis maghrib gitu setahu saya terus bingung nih kejadiannya lagi kami lagi di pokoknya udah masuk kak udah di belakang pagar udah masuk pagar itu lihat ada pertama pokoknya ada ufo warnanya hitam itu lampunya merah keliling itu lampunya diem tapi nggak muter dia itu dikejar sama lamp ufo yang warnanya silver putih terus lampunya itu warna biru tapi muter lampunya warna biru tapi berputar gitu nah itu pertama ngejar dikejar gitu kan itu sebenarnya sih kayak kalau menurut saya nggak ngejar karena terakhir nggak ngejar gitu kayak seperti dikawal gitu entah kejar kejar atau ngawal gitu kan habis itu udah tiba-tiba ufonya itu ke sudut yang nggak bisa kami lihat gitu kan terus tiba-tiba ufo yang hitam itu muncul agak mendekat di depan kami sekitar satu jalan di belakang kami lah mendekat makanya saya tahu ukurannya sekitar begitu habis itu tiba-tiba ufo yang warna biru muncul di belakang tapi agak jauh agak tinggi gitu kan tiba-tiba ufo yang hitam itu pergi lagi gitu habis itu tiba-tiba dua-duanya langsung apa ngambil kecepatan tinggi kecepatan yang itu cepat banget gitu sampai tiba-tiba menghilang ini yang ufo warna biru yang lampunya muter bentuknya seperti ini sedangkan ufo yang warnanya hitam itu mirip yang Hanaboo tapi Hanaboo kan ada yang versi Hanaboo itu kan ada versinya yang ada bola-bolanya di bawah ini nggak kalau yang saya lihat yang rata di bawahnya yang bola di bawah itu tuh senjatanya sih Mbak nggak tahu saya saya bukan lihat yang itu karena kan dia tapi pas saya tanya lagi sama mereka nggak ada yang ingat ingat nggak ini udah lupa oh iya dulu pernah lihat ya tapi udah lupa katanya saya tanyain mereka nggak ada yang ingat gitu anehnya terus di atas ini yang hitam Mbak kalau di share screen ini yang hitam ini yang di atas yang silver ini yang silver lampunya biru yang hitam nggak kelihatan di sini yang hitam itu yang kayak Hanaboo bentuknya yang ada yang ada yang ada ada gambarnya dari Mas Ipang tapi nggak tahu ini saya cek dulu ya ini yang yang pertama saya udah ngeliat sekitar 5 kali lebih nggak ngitung oh 5 kali Mbak coba ya 4 lagi coba kalau yang diceritain lagi 4 Mbak bentar ya yang di kesaksiannya yang saya tuliskan 3 kali ya yang di blog itu kan 3 kali yang di blog bentar ya yang satu lagi Hanaboo oh udah nggak ada ada yang di jemuran nanti aja yang di jemuran itu ya satu itu 4 kali berarti ya udah 4 kali yang itu ya yang di jemuran itu bola itu bola kecil atas tapi pas saya apa liat itu langsung terbang cepat dia ke atas jadi pokoknya langsung terbang cepat lah tapi seperti sebelumnya saya memang seperti di apa yang dikasih liat di atas ada bola bundar gitu terus nggak ada suara sama sekali ada suara juga Mbak nggak ada kalau yang yang mendekat itu ada kayak mendekat itu saya nggak ingat sih ada suara apa nggak saya nggak ingat tapi memang apa nggak ada suara tau saya itu saya nggak ingat ada suaranya gitu yang di jemuran itu siap sore pagi malam waktu ambil angkat jemuran atau mengembar baju nggak itu karena kamar saya itu kan lewat jemuran kalau mau ke kamar saya itu lewat jemuran dan di atasnya itu ada bagian yang terbuka sedikit kalau mau ke kamar jadi setiap kali kalau mau ke kamar saya lewat bagian terbuka itu seperti beberapa hari yang lalu itu juga kan habis diskusi umur itu kan saya juga liat di situ juga dari situ pas mau barusan ini habis diskusi umur yang sebelumnya tapi minggu lalu 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu yang pertama oh oke saya nggak yakin itu dari umur saya nggak ngerti oke pokoknya saya pernah share di grup WA juga bentuk pokoknya seperti apa setelah itu saya ngeliat setelah itu beberapa hari kemudian saya ngeliat lagi juga bentuknya kayak gitu tapi lampunya aja yang kelihatan bentuknya nggak jelas jadi saya nggak bisa bilang bentuknya seperti apa terus ada lagi sebenarnya itu kalau yang setelah liat UFO yang kejar-kejaran itu ada lagi liat di besoknya atau 2 hari kemudian saya lupa di blog bilangnya apa pokoknya masih deket-deketan waktu itu lah kita ngeliat titik titik itu kayak yang satu diem aja kan apa jalan terus diem gitu kan diem terus nggak gerak-gerak dia kan masuk bosan nungguinnya kok nggak gerak-gerak terus ada satu lagi yang jalan itu kayak apa kayak main-main itu kayak apa bukan jiktak sih tapi kayak jiktak cuma kayak polanya kayak apa hyperbola itu pola hyperbola matematika itu yang polanya kayak gitu gitu jiktak gitu kan main-mainan itu kalau nggak salah 2 ke 3 ya ngeliatin pas saya ada ponakan barang ponakan juga itu ngeliatnya kalau yang mainan itu itu kalau yang diem itu saya sendirian lalu itu yang ke 3 udah terus ada lagi satu lagi itu waktu saya ke warung itu saya ngeliat yang bentuknya itu kayak yang saya lihat di apa di UFO yang pertama yang pertama kali itu lampu merah juga lampu merah bentuknya kayak hanubu itu warna hitam itu tapi lebih kecil dari yang sebelumnya tapi dia agak lebih agak jauh gitu saya kayaknya kalau dibandingin sama yang sebelumnya saya lihat itu lebih kecil ukurannya tapi saya coba foto saya coba apa ngerekam itu nggak bisa nggak nggak bisa nggak keluar gambarnya di kameranya terus ada lagi satu lagi pas saya baru keluar itu keluar dari rumah itu ada saya ngeliat ke atas kan ada yang jalan kan lampu putih tapi dia ngeluarin lampu kelap-kelap cuma lampunya itu terang banget sampai hampir menerangin saya gitu lampunya cuma dia jauh di atas kayak titik gitu cuma dia kalau jalan lampunya terang banget tapi kalau klip gitu wah mau saya dokumentasiin gitu kan saya masuk ke dalam pas saya keluar itu udah menghilang udah naik ke awan dia udah itu oke dari dalam dalam 5 tahun ini pengalamannya banyak ya setelah pertama tahun 2015 yang anehnya itu akhir 2 2 minggu lalu iya saya juga kaget tapi yang agak banyak itu yang malah yang setelah ikut grup WA loh ya jadi sejak saya yang pertama ngeliat sampai yang apa itu belum ada pengalaman ya cuma 3 3 kali itu eh 4 kali itu aja gitu yang waktunya diketan juga itu kan itu setelah itu gak lama apa udah lama itu gak ngeliat terus WA kan masuknya tahun 2019 nah sejak itu mulai ngeliat lagi ya itu jadi setelah setelah ikut grup WA Beta UFO malah muncul 4 ya iya ada 4 festival lagi oke ada yang mau nanya kembahani mungkin saya mau tanya mas silahkan kembahani ya ada 2 pertanyaan nih yang pertama selama mbak Hadi ngeliat UFO cahayanya dulu muncul atau udah langsung berupa objek itu pertanyaan pertama yang kedua ada komunikasi gak selama ngeliat UFO itu ya 2 itu ada pertanyaan yang pertama itu gak ada cahaya duluan atau objek duluan itu ya ngeliat kayak kita ngeliat rumah itu ya cahaya sama objek itu udah maksudnya cahaya dulu baru kelihatan bentuk atau udah langsung bentuk enggak itu udah bentuk sama cahayanya itu udah udah ya kayak bentuk sama cahaya kayak kita ngeliat mobil kayak gitu maksud saya yang pertama pertama kali cahaya dulu enggak ngeliat 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 cahaya dulu cuma kami liat ada UFO jadi objek sama cahayanya itu langsung atau mungkin bersamaan barengkali ya iya bersamaan bersamaan ya oke nah yang kedua pernah ada komunikasi gak Pak telepati begitu selama ngeliat UFO kalau selama ngeliat UFO ya itu yang kayak umu itu kemarin itu kan saya ada ada seperti tapi bukan telepati sih cuma dia seperti feeling ya feeling feeling kuat gitu misalkan-kankan mau ngerekam itu jangan gitu jangan ngerekam tapi bentuknya feeling bukan telepati oh iya bukan tata-tata juga ya tapi perasaan dia iya itu yang kedua kalau yang telepati itu yang waktu ngeliat yang bunder di atas itu itu sempat ya itu sempat karena kan ada yang ngerasa apa dalam bentuk kata-kata juga di atas ada sesuatu gitu oke ya intinya berarti ada komunikasi ya entah dengan perasaan atau ya apa tadi seperti kata-kata ya itu aja yang saya ingin tahu sih oke oke Mbak Ani terima kasih ya terima kasih Mbak Ani ada lagi yang ingin bertanya kepada Mbak Ani mungkin nanya Mas Yosef mungkin nanya Pak Ani oke serius juga gak apa-apa Pak Ani siap-siapnya buat Mas Irva Mas sebelumnya tuh Mas Mas Kamal Mas Kamal kiat-kiatnya agar apa ya agar kita bisa berhubungan atau melihatnya saya penasaran itu aja sih ada kiat-kiat itu dalam arti break atau ada kita melakukan sesuatu mungkin kalau dalam arti spiritual suka melakukan meditasi atau apa sehingga bisa terkoneksi atau pasti gitu kenapa Mas Kamal Mas Irvan atau Mbak Ani itu berbeda dengan kita-kita yang belum pernah terkoneksi terima kasih kalau saya pribadi gak ada kiat-kiat ya itu ngeliat itu surprise itu gak ada komunikasi yang pertama itu gak ada komunikasi tiba-tiba ngeliat aja itu juga kan saya niatnya keluar kan lantas jemput ponakan juga atau ada apa ya langku begini kalau sekali random itu mungkin oke lah tapi bisa berkali-kali itu kan berarti buat saya bukan suatu kebetulan gitu itu yang mungkin jadi pertanyaan artinya sekali dua kali ketika udah lebih dari lima kali menurut saya ini unik mbak terpilih kalau buat saya terima kasih silahkan mbak Hane kalau merasa terpilih atau gimana merasa ada something spesial enggak enggak ngerti mungkin mungkin mbak mungkin mbak Hane mungkin jelasannya begini deh jadi sebelum melihat sebelum melihat UFO atau beta itu dengan sesudah melihat UFO atau beta itu ada perubahan apa ke diri mbak Hane itu aja jelasinnya ada pengaruh positif atau negatif enggak ada pengaruh apa-apa enggak kalau menurut saya pengaruhnya enggak berhubungan dengan UFO ya karena sebelum melihat UFO itu juga saya apa yang pertama yang pertama aja deh itu enggak ada kiat-kiat khusus ya untuk melihat UFO itu enggak ada kiat-kiat itu seperti lucky aja gitu apa unsur lucknya aja jadi kita melihat oh ini seperti saya juga pengen melihat UFO gitu keluarkan tapi enggak ada enggak ada yang lewat gitu kan jadi seperti unsur luck aja gitu waktu itu saya lagi naik motor tiba-tiba oh ada melihat jadi enggak ada unsur luck kalau menurut saya enggak ada unsur luck enggak ada unsur apa kiat-kiat gitu gimana sih mau melihat UFO jadi enggak ngerti juga apa itu ada unsur tapi kalau menurut saya enggak juga karena kita kadang-kadang seperti mereka lewat gitu kan mereka lewat aja kayak ada mobil lewat gitu eh tiba-tiba kita melihat gitu itu yang pertama yang kedua kalau tentang negatif dan positifnya negatif kalau berhubungan dengan UFO itu saya pernah dapat ancaman mas Dino ancaman ancaman tapi dalam bentuk telepati cuma enggak pernah ada helikopter hitam yang lewat enggak pernah ada helikopter yang lewat terus juga pernah sih saya apa malah saya pernah dengar suara seperti ada suara apa ya suara mesin mesin gitu tapi mesin tapi enggak enggak keras gitu suaranya gimana ya mau dibilang itu kayak suara kipas angin deh mungkin kayak suara kipas angin tapi lebih berat lagi suaranya oke tapi di atas rumah gitu kita suaranya itu di atas rumah enggak kedengeran helikopter enggak 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 helikopter lebih itu lebih helikopter kan suaranya agak kencang ini enggak suara kayak suara kipas angin cuman lebih berat lagi dari suara kipas angin pas angin kayak gitu ya suara kipas angin tapi lebih lebih berat terus di atas rumah itu dengarannya itu pernah kayak gitu terus pas saya mencoba keluar itu enggak ada udah enggak enggak ada lagi suaranya pas saya coba keluar rumah gitu kan ngeliat ada suara apa sih gitu kan di atas rumah enggak ada suaranya enggak enggak sumber suaranya itu enggak ada dua kali kayak gitu kalau ancaman ancamannya gimana mbak yang tadi dalam bentuk telepati dalam bentuk halusinasi enggak tahu sih saya cuma saya sering saya sering ya ancaman saya enggak bisa ngasih tahu ancamannya apa cuma ya ada dalam bentuk telepati kadang dalam bentuk gambar dalam bentuk suara juga ada tapi saya enggak tahu itu berhubungan dengan UFO atau enggak karena yang dan sebelum saya ngeliat UFO itu juga sebenarnya saya sudah pernah ada fenomena yang enggak tahu berhubungan dengan UFO tapi saya pernah ngobrol sama orang yang host di TV itu lucu terus yang satu lagi saya pernah tiba-tiba TV-nya itu berubah kayak seset seset gitu kan dalam tiga bahasa tapi itu ada kayak ada setiap perubahan itu ada ada seperti apa jeda gitu bahasa Indonesia terus tiba-tiba seperti di timpa gambar lagi bahasa Inggris seperti itu sebelum melihat UFO oke mas kesex mau tanya satu lagi silahkan mas silahkan ini untuk bahasa ini selama melihat UFO itu ya pernah enggak cium bau yang aneh atau enggak biasa sulfur atau apa gitu gak pernah gak pernah ada gak pernah ya malam itu iya suara boom saya juga kan sering dengar suara boom boom dia atas langit itu kan itu waktu ngelihat UFO itu gak pernah saya dengar suara boom itu jadi waktu saya dengar suara boomnya pas bukan saya lihat UFO yang tadi kalau yang bau yang enggak biasa sulfur atau apa gitu ya yang enggak biasa pernah kecil enggak selama melihat UFO selama melihat UFO enggak pernah tapi kalau pas lagi enggak melihat UFO pernah oh oke ya oke oke terima kasih Mbak Hani terima kasih Mas Dino seru juga pengalaman seru pengalaman Mbak Hani ini ada lagi yang mungkin mas cerita atau mungkin cerita enggak usah soal kapan pernah melihat UFO atau kapan pernah berinteraksi dengan alien mungkin bisa juga cerita kapan pertama kali tertarik mempelajari atau bergabung dengan komunitas pecinta atau pemerhati UFO Mas Erwan udah oke Mas Erwan Halo Halo Mas Yosef Halo Mas Agus selamat kalau Mas Erwan belum malah-malah saya boleh ini apa kasih komentar mungkin sedikit ya silahkan silahkan Mas Agus oke jadi kalau komentar dan cerita juga boleh iya ada cerita sih tapi dari apa saya dari apa ya tangan kedua istilahnya tidak mengalami langsung gini nih apa namanya kalau saya mungkin agak beda ya Mas Men apa namanya sudut pandangnya yang pertama dari semua yang diceritakan tadi itu itu menurut saya berarti ada kemungkinan pelanggaran ruang udara karena beta masuk ke wilayah Indonesia kecuali kalau pemerintah Indonesia mengizinkan mereka masuk misalnya yang itu juga kemungkinannya kecil kan kalau pemerintah Indonesia mengizinkan masuk berarti mereka mengacknowledge kalau UFO itu ada gitu kalau beta itu ada kalau enggak berarti semuanya tadi pelanggaran wilayah udaranya Indonesia gitu itu satu yang kedua mungkin saya juga agak punya sudut yang berbeda kalau tadi Mas Andi bilang mereka ini mungkin mendapatkan tugas khusus maka bagi saya mungkin mereka ini ada keperluan khusus dari dari alien jadi kalau tugas itu kan kesannya dari sesuatu yang lebih tinggi atau atasan kebawahan nah kalau keperluan itu kan kesannya sesuatu yang setara artinya alien itu kalau memang apa klaimnya benar alien itu punya keperluan khusus dengan orang-orang tadi yang yang punya kesaksian keperluan ini apa nah itu yang kita enggak tahu agendanya mereka itu apa sih gitu untuk apa namanya mengkontak istilahnya teman-teman tadi kemudian saya pikir beberapa orang memang lebih sensitif beberapa yang lain mungkin tidak terlalu sensitif sehingga bagi yang sensitif itu memang secara mudah ketika aliennya mengendaki atau misalnya tanpa dihendaki mereka bisa melihat gitu termasuk juga misalnya dihubungi lewat mimpi atau segala macam jadi kalau mas apa namanya mas Andi bilang tadi terpilih mungkin benar nih karena ada yang sensitif ada yang tidak gitu dan yang sensitif itu yang dipilih oleh alien untuk melakukan kontak jadi kalau mas Andi tidak pernah berarti tidak sensitif maksudnya sensitifitas dalam hal kontak ke alien gitu nah mungkin itu sudut pandang yang sedikit berbeda nah kemudian dari cerita beberapa teman-teman kita tadi saya coba klasifikasikan ke klasifikasinya Pak Hinek jadi ini close encounter yang keberapa gitu jadi kalau saya boleh klasifikasikan di close encounter yang pertama yaitu melihat UFO misalnya kemudian ada bagian-bagian dari UFO atau beta ini yang cukup rinci kelihatan seperti lampu atau apa itu tadi ada mas Irfan disini ada mas Kamal Cecep ada mas Gilang ada mas Zainal Sam Alifin mas Dino Bahani kemudian di second kind cross encounter yang jenis kedua menurut klasifikasinya Pak Hinek itu tidak ada jadi tidak ada yang melihat UFO kemudian ada peralatan elektronik yang berhenti atau efek apa bekasnya apa misalnya tidak ada kemudian yang close encounter jenis ketiga ini tadi Mbak Hani sempat menyebutkan bahwa sempat melihat ada entitas di dalam UFO nya jadi saya masukkan disini jadi Mbak Hani ada beberapa pengalaman rupanya salah satunya adalah di close encounter first kind salah satunya mungkin di cross encounter third kind atau yang ketiga kemudian nah ini yang saya bilang tadi Mas Joseph jadi saya punya cerita tapi dari tangan kedua gitu karena jujur saya sendiri tidak pernah melihat UFO dari dulu walaupun sudah tertarik lama jadi setelah apa namanya setelah saya presentasi di bulan Juni kalau gak salah dari acaranya kampus saya itu itu di Facebook itu ada yang cerita kalau dia pernah mengalami kontak dengan UFO tapi dia gak cerita detail nah saya kan penasaran kemudian saya Japri lah orang ini katakanlah dia apa namanya mungkin ada disini orangnya saya gak tahu mungkin juga gak ada tapi dia cerita bilang dia bilang ke saya kalau dia itu udah banyak cerita ke banyak orang tapi jarang ada yang percaya dan saya juga gak tahu dia cerita benar apa tidak tapi kalau saya klasifikasikan orang ini menurut ceritanya tadi itu justru ada di cross encounter yang tipe ketiga the third kind apa namanya karena dia ada melihat entitasnya atau melihat aliennya tapi tidak melihat UFO nya itu tipe ketiga tapi menurut Ted Blotcher dia tipe ketiga itu dibagi lagi A sampai F nah itu tipe ketiga yang bagian E jadi melihat alien tapi tidak melihat UFO dan juga tidak ada laporan UFO atau beta di daerah sekitarnya sama dia juga tipe yang keempat yang saya tapi ini dugaan saya saja karena dia ada missing time jadi dia ada ada apa istilahnya atau entah ini missing time atau entah dia hanya ketiduran tapi dia tidak sadarkan diri habis itu dan bangun di jam yang mungkin sudah lewat 4-5 jam setelah itu jadi ini kalau diklasifikasikan di klasifikasinya Pak Alan Heineck dia di close encounter yang keempat malah tapi itu dugaan saya saja kalau memang klaimnya dia itu benar gitu jadi itu sih Mas Yosef kalau saya apa namanya kalau saya coba klasifikasikan jadi ada dua mungkin yang saya sampaikan tadi yang pertama saya menanggapi yang teman-teman tadi memang mungkin ada yang sensitif mungkin ada yang tidak kemudian mungkin saya lebih setuju mereka itu sebenarnya ada keperluan dari alien keperluannya apa kita gak tahu gitu mungkin bagus juga kalau teman-teman berani dijajaki lebih jauh gitu tapi sambil tetap menjaga jangan apa istilahnya jangan kehilangan kontrol diri misalnya takutnya kan di apa dikuasai sepenuhnya dipengaruhi lebih banyak lagi di kehidupannya nah yang kedua yang tentang klasifikasi Pak Alan Heineck tadi di satu dua ataupun tiga tadi mungkin ada kalau di yang chat dengan saya di Facebook malah di empat menurut saya dugaan saja di empat mungkin itu mas terima kasih mas Agus penjelasannya enak dengar gimana pendapat mas Nur ini kalau dengar tadi penjelasannya mas Agus soal penggalian kembali pencaritauan tentang keperluan mereka ya memang nampaknya apa yang dikatakan oleh mas Agus menurut saya benar ya jadi menurut saya memang perlu di telusuri lebih jauh dan ini kalau tampaknya mas Gino kan punya perhatian khusus terhadap hybrid researchnya ya kalau banyak yang memang bergabung ke beta ufo karena dari pengalamannya melihat ufo saya klasifikasikan memang peserta atau orang yang bergabung di beta ufo ini ada yang dari tertarik melihat ufo ada yang juga memang berminat dengan fenomena ini karena rasa penasaran dan mungkin tahunya lewat membaca tapi yang dari pengalaman sendiri itu juga banyak dan yang dialami yang seperti Pak Ani kemudian juga Mas Irfan yang dimana seringkali melihat ufo ini menurut saya juga banyak apa yang dialami Mbak Ani sebenarnya memang itu adalah telepati telepati itu kalau menurut pendapat saya kan dari kata tele dan pati tele itu kan jauh darah jauh pati itu adalah pat perasaan ditelepati itu bukan kemudian kita tuh semacam mendengar suara kata-kata sebetulnya tapi lebih pada sebuah kiriman perasaan ya misalnya yang ditangkap kemudian misalnya seperti Mas Irfan tadi bilang jangan masuk dulu lihat ke atas seperti itu ya nah itu bukan kata-kata yang didengar tapi sebuah perasaan yang menurut diterjemahkan oleh yang bersangkutan hampir sama juga dengan seperti Mbak Hany misalnya ada perasaan misalnya perasaan diintimidasi perasaan yang tidak boleh cerita atau tidak boleh ngomong atau mungkin perasaan bahwa apalah itu tapi itu justru lah itu adalah telepati sama halnya misalnya kalau di kejadian yang umum dialami oleh seorang ibu ketika dia anaknya mengalami musibah di tempat yang jauh tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang ganggal ada perasaannya tidak enak itu sebenarnya juga merupakan telepati kembali lagi bukan bukan terus kiriman kata-kata yang didengar di dalam kepalanya bukan seperti itu telepati dan fenomena ini ini sebenarnya menarik karena kalau di mungkin kalau di luar negeri sudah banyak yang meneliti cuman di Indonesia memang belum begitu banyak yang memperhatikan secara serius hingga ya disini istilah betahu harapannya bisa menjadi wadah dan kemudian bagi siapa saja yang berminat untuk meneliti lebih jauh ya mungkin bisa 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 melakukan risetnya dari data-data yang terkumpul itu dari saya masukkan oke terima kasih mas Nur menarik soal telepati ini ada di banyak member kita juga yang mengalami hal seperti itu malah bisa berkomunikasi ada yang bukan dia sendiri tetapi orang kedua misalnya orang ketiga jadi dia cuma menceritakan pengalaman misalnya istrinya atau saudaranya ini seperti yang kayak saya ambil contoh Pak Sam Mas Sam ada hadir malam ini bisa berbicara coba mic cari hidupin Mas Sam cek cek halo halo mantap oke halo kedengaran pak halo halo jelas jelas suaranya Mas Sam oke gimana Mas Sam Mas Sam ini kan saya bisa bilang unik karena Mas Sam ini selain mengalami juga tetapi orang terdekat Mas Sam juga mengalami seperti hal-hal seperti kayak mendapat suatu hubungan telepatis dengan makhluk-makhluk non-human yang kita kasih tanda kutip bisa sharing di sini Mas Sam pengalamannya seperti apa halo aliennya apa ufonya halo semuanya aja mas halo halo mas ya ya semuanya apa selama ini yang mas alami seperti apa mungkin Mas bisa ceritain kisah selama ini Mas dengan istri seperti apa kalau kalau itu sih kebanyakan dari ini sih dari istri dia apa ketemu alien dia dari dari kecil dari kecil sampai sekarang kebanyakannya juga itu dari mimpi dari mimpinya dia dan hampir setiap hari ketemu ketemu sama makhluk itu bentuknya itu kayak apa kebanyakannya kayak orang-orang nordik kayak gitu itu kejadiannya masih sampai sekarang kenapa masih sampai sekarang nyancitas munculnya atau mimpinya oh masih juga sering dikasihin mimpi-mimpi gitu mimpi apa tentang kayak ramalan-ramalan kayak gitu tentang kayak masa depan atau masa lalu atau masa depan lagi gitu ada tentang yang masa depan saya atau istri saya atau negara ini juga kadang-kadang oke jadi dari kecilnya kira-kira usia berapa dia cerita ke masen usia berapa mulai ngalaman itu dia sih bilangnya dari TK sih bilangnya dari TK dari dari TK masen disini ngalamin seperti itu kalau saya sih apa sih mimpi kayaknya sih sama tapi nggak sering cuma kayak dikasih apa bakalan yang terjadi di masa depan gitu tapi nggak sering sih hampir sama bisa nggak mas contohin salah satu yang disitakan istri yang paling berkesan buat masen paling berkesan apa ya coba oh yang ini aja apa yang baru-baru ini aja yang baru-baru yang baru-baru yang soal yang ketemu alien atau yang atau gimana boleh yang ketemu alien tapi karena kita lebih cenderung disini yang bahas mengenai alien jadi lebih baik kita ketemu alien oke oke itu kebanyakannya itu dia diajak sama alien mereka itu ke pesawatnya mereka sama ke planetnya mereka tapi ini dalam wujud mimpi bukan apa bukan secara fisik kayak gitu terus juga di tempat mereka itu kebanyakannya kayak apa terlalu terang kayak gitu banyak kayak apa sih berlian-berlian kayak gitu kilat-kilat tempat mereka banyak kristal ya ya kayak kristal-kristal kayak gitu oke terus Isada disuruh ada melakukan kegiatan apa gitu mas katanya sih gak ada cuma disuruh lihat-lihat aja gitu cuma disuruh untuk kayak semacam kunjungan gitu aja ya kunjungan juga diajak apa keliling kayak galaksi gitu galaksi kita sendiri gitu dan disitu di apa di tengah-tengahnya itu ada pusatnya pusatnya apa sih antar galaksi gitu dia juga pernah diajak kesana dan disitu banyak macam-macam jenis saliannya katanya sih gitu selama beliau istri diajak kesana hal menarik apa paling pernah dirasain ini ceritain ke mas katanya katanya disana gak ada perang di tempatnya planetnya mereka jadi damai gitu gak ada konflik katanya sih gitu itu kalian yang yang bersahabat dengan istri mas itu kalau yang ketemu yang jenis-jenis lain itu apakah ada itu di pusatnya itu waktu itu pernah dia lagi diajak di pusatnya galaksi gitu katanya terus pas dia kayak apa dia lagi di sebuah kayak perpustakaan gitu tapi dia apa sih bentuknya naik gitu loh tangganya tangganya naik ke atas nah itu disitu dia ketemu banyak juga macam-macam malian terus dia 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 kenapa mas halo 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 suaranya di oke mas tadi terputus sampai di perpustakaan halo halo mas suaranya jelas kok oh jelas ya apas di 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 naik disitu dia ketemu salah satu jenis alien katanya mukanya itu mirip saya tapi apa jenisnya itu kayak jenis reptil gitu tapi dia feelingnya itu kayak saya oke jadi dalam keadaan yang normal atau dalam keadaan pakai topeng mas oke jadi seperti mas itu ya mas sem ya waktu dia ketemu disana terus apa yang mereka komunikasikan mas disana gak ada sih waktu pas itu ketemu lagi ada kekacauan disitu pas lagi disitu lagi ada kekacauan terus orang-orang lagi berlarian-berlarian semua gitu nah terus pas disitu istri saya suruh balik gitu balik ke tempat mereka jadi disuruh meninggalkan tubuh tubuhnya yang ada di bumi jadi suruh balik kesana tapi istri saya gak mau katanya halo oke dengaran mas ya ngapas suaranya saat mereka saat istri mas atau mas sem misalnya juga melakukan mimpi kesana itu apakah ada bekas yang ditinggalkan ke tubuh atau cuma sekedar mimpi mas pas setelah bangun itu apa di di beberapa tubuhnya itu kayak kayak memar gitu warna biru-biru itu gak tau itu karena penyakitnya atau apa saya juga kurang tau biasanya pada saat pengalami mimpi seperti itu itu pemicu awalnya ada kayak semacam kayak feeling seperti tadi yang bilang mas Irvan atau mas Kamal atau cuma terjadi begitu aja gak sengaja misalnya ya tidur-tidur aja tiba-tiba waktu tidur dibawa seperti itu langsung aja kayak gitu kayak spontan hampir setiap hari katanya kayak gitu mimpinya hampir setiap hari oke terima kasih kalau Pak Sam sendiri sama istri belum pernah lihat UFO secara langsung atau beta kalau saya kurang tau itu soalnya antara beta atau meteor gitu kalau saya kalau istri pernah dia sama adiknya bisa mas ceritain ceritanya soalnya kurang detail kalau yang istri saya soalnya waktu dia lagi naik motor sama adiknya terus di atas pas lagi di jalan itu dia ngeliat di atas ada kayak UFO gitu sama adiknya juga ngeliat terbangnya gak terlalu tinggi agak rendah di tempat sepi sekilas sekejap atau lumayan lama prosesnya agak cepat sih gak terlalu lama kayak kayak apa kayak diikutin gitu rasanya diikutin pas dilihat ke atas kayak diikutin terus langsung ngilang oke itu kejadiannya lama udah lama mas kan berapa kira-kira itu udah lama sebelum ketemu sama saya sebelum menikah sebelum ketemu kalau yang kalau mas em sendiri mas em yang belum yakin tadi ceritanya seperti apa mau ke daerah tabanan mau antar barang itu di jalan saya lihat kayak apa kayak apa sih kayak bentuknya lonjong gitu warnanya hijau jadi gak ada ekornya gitu sama sekali gak ada ekornya waktunya sekitar hijau ya hijau warnanya iya warnanya hijau lonjong kayak true 2 kayak gitu oke terbangnya seperti apa vertikal horizontal terbangnya secara horizontal horizontal melintas kunjung ke arah timur gitu iya langsung hilang gitu oke ini ada pertanyaan mas em dari mas kamar mas kamar mau nanya langsung itu mas kamar nanya mas em oh iya buka mumarnya berbentuk gak kenapa bekas mumarnya seperti apa oh kayak di habis dipukul itu mumarnya maksudnya gak ada bentuk atau oh gak gak beraturan gak beraturan tapi sih itu katanya itu biasa kalau orang penyakit lupus gitu sih tapi gak tau juga sih oke oke terima kasih mas em salam buat luar oke mungkin ada lagi yang mau nanya waktu ke apa ke samuel bisa langsung bertanya ini sedikit berbeda karena lewat mimpi soalnya masak kan mas Dino untuk mas santarian istrinya ya waktu waktu kecil pernah melihat ufo ya mungkin kecil itu masih usia SD gitu dia sudah pernah melihat ufo itu aja kalau dari kecil dia gak pernah cerita sih kalau ufo tapi sering ceritanya dia ketemu makhluk yang aneh gitu oh gitu ya sering diajak sering diajak ke apa ke rumahnya mereka gitu oh oke ya oke mungkin ada lagi yang punya pengalaman mirip mas em ini mas Yosef boleh nambahin gak silahkan mas menyambung dari yang tadi kiat-kiat yang itu tuh kiat-kiat yang biar bisa lihat dan sebagainya kayaknya sih memang gak ada ya tapi sepengalaman saya dulu waktu kecil kurang lebih usia 4 jadi saya kan belum bisa dulu saya gak masuk TK maksudnya jadi saya belajarnya di rumah dari kakak saya jadi usia 4 tuh udah bisa baca udah bisa nulis udah bisa ngitung dan waktu itu pengen sekolah tapi gak diterima karena masih kecil gitu terus pas masuk SD kan kalau SD dulu cuma bikin garis-garis kotak-kotak kayak gitu ya dan di SD kelas 1 tuh saya ngerasa bosan aja gitu ini pelajarannya kenapa gini kenapa gak ada yang baca ngitung dan sebagainya gitu dan selama sekolah pelajaran yang paling saya senang memang cuman matematika sih selebihnya saya gak suka sejarah tapi saya suka sama cerita zaman dinosaurus terus zaman-zaman purba kayak gitu tapi sebetulnya kalau secara secara suka atau enggak gak suka pelajaran sejarah tapi justru malah tertariknya yang kayak gitunya gitu terus kalau waktu SD teman-teman sekolah apa seumuran yang kalau disuruh gambar bebas kan biasanya kalau enggak gunung sawah kayak gitulah ya tapi kalau saya lebih senang bikin pesawat terus bentuknya blimbing kalau enggak pesawat bentuknya segitiga kayak gitu-gitu mungkin ada hubungannya atau enggak sih saya gak tahu juga gitu aja sih makasih oke terima kasih mas kabal ada lagi yang mungkin mau menambahkan atau mau cerita silahkan mas Agus habis dengar ceritanya apa mas Sam tadi saya saya ingat apa namanya yang saya katakan dari saya terima cerita dari tangan kedua itu katakanlah dia anonimus gitu karena saya enggak enak buka namanya mungkin dia ada disini mungkin enggak ada itu juga seperti itu jadi didatangin di dalam mimpi diajak untuk ikut mereka tapi dia menolak kita jadi kalau boleh saya ceritakan dari awal ini saya sambil baca chattingannya kalau misalnya ada disini kalau tidak diizinkan boleh di stop langsung tapi kalau enggak ada disini saya bacain aja dengan anonimus jadi katanya dulu waktu saya masih kecil pernah melihat secara langsung UFO jadi ternyata dia pernah melihat secara langsung UFO dan orangnya seperti lagi nyari sesuatu di kebun nenek saya saya intip mereka dari jarak 10 sampai 15 meter ada 3 orang sementara UFO-nya tetap melayang di tangan mereka ada semacam jam dan jam itu ngeluarin seperti hologram mereka lihatin itu habis itu saya ketahuan oleh seorang dari mereka dan langsung pingsan dan saya enggak tahu lagi apa yang terjadi besok paginya udah tergeletak aja di tanah nah itu yang saya bilang mungkin missing time tadi atau mungkin dia ketiduran gitu terus saya tanya itu umur berapa itu katanya kelas 6 SD tahun 2001 jam 1 malam waktu itu saya lagi jaga durian di kebun nenek bersama 2 orang teman saya yang lain pada tengah malam jam 1 saya kebelet pipis teman saya yang lain tidur ketika lagi nyari tempat saya lihat mereka ada 3 orang dari kejauhan lagi kayak nyari sesuatu 3 orang ini yang alien tadi di dalam kebun durian itu tadi saya lihat bentuknya seperti manusia badannya besar atletis tingginya sekitar 2 meter mungkin lebih dikit lah kayaknya rambut mereka berwarna oranya mukanya putih pucat memakai pakaian berwarna keemasan mengkilap kayaknya 2 pria 1 wanita badannya tinggi mungkin sekitar 2,5 meter diulang lagi sama dia tingginya pada saat merugokin mereka itu memang mereka seperti mencari sesuatu tapi gak tahu apa di tangan mereka ada semacam jam atau apalah gitu yang mengeluarkan cahaya seperti gambar segede layar tancap mereka lihatin gambar itu dan ngomong entah pakai bahasa apa saya tak paham suaranya pun sangat lembut kemudian saya tanya kan besok paginya baru bangun di tempat pingsan tersebut gitu ya jadi dia bangunnya persis di tempat pingsan itu katanya pas ketahuan ngeliatin mereka saya belum sempat lari udah jatuh pingsan jadi mereka seperti pakai ilmu apa gitu baru noleh menghadap saya aja udah jatuh udah jatuh langsung gak kesadarkan diri kemudian saya tanya ada bekas sesuatu gak setelah bangun paginya itu di tempat dia jatuh tadi katanya paling ada bercak hitam aja di bagian atas paha dan lutut saya bisa juga itu kotoran di tanah sih jadi gak saya tanya lagi waktu itu kemudian dia heran kenapa baru diliatin sebentar dia sudah jatuh pingsan gitu dia mengucapkan itu berulang kali nah dia menyebutkan lagi sejak kejadian itu saya merasa ada yang aneh dengan diri saya sejak itu saya bisa melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus atau astral itu mungkin bahasanya dia makhluk halus atau astral saya gak nanya lagi nah ini selebihnya kata saya saya tanya lagi masih ke dia selebihnya melihat dalam kondisi seperti apa kalau aliennya melihat secara real dan langsung cuma sekali itu aja katanya kemudian mereka menemui saya sekali atau dua kali dalam setahun tapi mimpi ini terasa real banget sejak saat kejadian itu sekali atau dua kali dalam setahun mereka selalu datang dalam mimpi saya berarti setiap tahun kemudian kebetulan katanya mimpi kemarin itu mimpi yang pertama di tahun ini jadi ini chatting di bulan Juni jadi dia mimpi mungkin di awal Juni itu mimpi pertama di tahun 2020 sampai sekarang mereka masih datang ke mimpi saya setiap tahunnya dari mulai SD mulai yang dia melihat alien kemudian jatuh tadi mereka menceritakan semua asal-usul mereka kehidupan mereka budaya dan segala macamnya mereka mengajak saya untuk bergabung dengan mereka tetapi dalam mimpi itu saya menolak setiap kali mimpi mereka mengulang lagi cerita mereka sampai saya tertarik tapi saya selalu nolak gak pernah mau sesudah saya bilang gak mau pasti saya langsung bangun dari tidur kemudian saya nanya ke dia pernahkah dalam mimpi tersebut kamu nanya ke mereka maksudnya komunikasi dua arah bukan komunikasi satu arah terus dia bilang gak pernah saya seperti bisu dan gak bisa menjawab di mimpi itu dan diam aja mereka juga menjelaskan kalau mereka langsung mengajak dia ke tempat mereka seperti jalan-jalan ada suara yang ngomong katanya dari sekitar yang menjelaskan kondisi kehidupan mereka tapi gak tahu suara itu dari mana ini dalam mimpi jadi dalam mimpi tadi mereka seperti mengajak saya bergabung dengan mereka tapi katanya jika saya sudah ikut dengan mereka gak bisa balik lagi jadi mirip dengan istrinya tadi yang diajak tapi dia juga menolak seperti mereka ngajak saya karena saya udah mergoki mereka seperti mereka takut rahasia terbongkar atau apa yang mereka cari saya ketahui gitu mereka selalu datang ke mimpi saya dan ingin mengajak bergabung dan saya terus menolak setiap tahun itu mungkin mas ceritanya saya ingat dengan ceritanya mas sam tadi jadinya terima kasih mas agus banyak kejadian yang mirip seperti itu soal lewat mimpi itu ada beberapa orang di kita di grup juga yang mengalami seperti itu saya tadi tertarik di bagian saat waktu dia ketemu alienya itu alienya itu masih berkomunikasi antar mereka itu masih pakai bahasa ya masih pakai suara ya betul karena dia cerita mendengar pembicaraan halus betul dia mendengar pembicaraan dari ini sedikit mungkin beda dengan orang bilang dia berkomunikasi dengan telepati telepati ya betul kemungkinan kemungkinan kalau misalnya juga yang apa namanya soal mipi-mipi itu ada mungkin saya coba mungkin coba mas Jupiter mas Jupiter itu juga sering ngalami seperti itu mas Jupiter masih aktif gak bisa cerita soal pengalaman mas Jupiter biar kita semua tahu dan bisa tarik benang merahnya mungkin kita bisa lihat ada banyak kemiripan coba mas Jupiter mbak Jupiter halo mungkin lagi away ya jadi seperti itu mas Agus banyak yang mungkin munculnya lewat mimpi karena pernah dibahas oleh mas Dino pada saat elemen production itu memang rasanya mereka seperti mimpi seperti yang diambil itu pada saat contoh mas Dino waktu itu beti ya mas Dino ya tanpa suara mas Dino seperti beti itu seperti diangkat diangkat apa jiwanya gitu soul nya yang diangkat pengalaman yang terjadi seperti mimpi mas Agus jadi suaminya waktu itu lihat si beti tetap aja di tiba tidur boleh saya tanggapi sedikit aja untuk mas Agus ya silahkan mas Dino sedikit aja itu yang cerita mas Agus tadi itu menarik ya cuma begini walaupun saya belum maaf ya belum bisa memberikan penjelasan tapi saya masih berkesan ada gaibnya itu mas Agus setuju jadi saya belum walaupun dia melihat makhluk dan melihat objek pesan gaibnya saya kerasa maaf saya belum bisa jelasin detail tapi itu tanggapan saya buat mas Agus gimana menurut mas Agus anda setuju maksudnya pesan gaib itu apa maksudnya pengalaman tadi yang diceritakan tadi saya belum bisa bilang pengalaman UFO walaupun ada kriteria tadi 3 makhluk saya masih berkesan seperti itu gimana mas Agus kalau mas Agus menganggap itu UFO atau beta atau bagaimana mas Agus pendapat pribadi aja kalau pendapat pribadi itu UFO kalau klaim dia bener karena ini cuma dari cheating-annya dia aja ya kalau itu bener ya menurut saya sih itu klaim apa namanya apa close encounter of berapa ya kalau dia itu melihat langsung close encounter of the third kind malah the fourth kind menurut saya karena dia ada missing time entah missing time atau entah cuma ping tidur aja gitu mungkin dia diculik atau apa gitu soalnya ada di salah satu mimpi itu dia juga pernah cerita kalau si aliennya itu bilang kami telah menambahkan sesuatu ke tubuh kamu gitu atau kami telah mengubah sesuatu ke tubuh kamu sehingga kamu bisa mudah berkomunikasi dengan kami gitu nah saya menduganya menambahkan atau mengubah sesuatu tadi pas dia jatuh tidur atau pingsan itu tadi di kebun durian itu tadi tapi ya itu dugaan saya aja nah kalau bagian itu yang saya curiga ya kalau mengenai apa namanya apa tadi Mas Dino tanya apa ya saya merkesan itu ya gaib ya saya merkesan itu masih cerita gaib walaupun memang tiga makhluk dan melihat pesawat beda dengan di barat tapi kalau melihat ceritanya sih sama seperti cerita apa namanya penculikan biasanya sama ada motif juga mereka menanyain sama seperti yang istrinya Mas Sam tadi tanyain mau ikut ga gitu atau ga gitu dia terus bilang dia ga mau ikut dan terus diajak kayak gitu di apa di bulan di mimpi berikutnya yang katanya terjadi sekitar setiap tahun gitu setiap tahun dua kali gitu diajakin nah kalau secara perspektif ini Mas Dino secara perspektif apa namanya allies of humanity perspektifnya galaksi misalnya mereka yang diajakin seperti itu berarti bukan bukan hal yang aneh secara perspektif galaksi karena ada satu syarat dimana alien itu boleh apa membawa manusia itu keluar dari planetnya asal dapat persetujuan dari diri orang itu gitu maksudnya mereka ga bisa membawa paksa itu satu dari pengawasan di daerah galaksi ini yang kedua adalah menurut perspektifnya alas of humanity itu mereka tertarik untuk membawa kita itu karena salah satu resource yang mereka perlukan ya tubuh kita jadi kalau apa namanya kalau kita mengiakan bisa jadi kita itu kayak dijual di perdagangan galaksi atau digunakan untuk risetnya mereka gitu tubuh kita kalau kita mengiakan dugaan saya dari perspektifnya allies of humanity jadi kalau melihat itu sih jauh dari gaib tadi maksudnya dari hantu atau jin segala macam karena biasanya kalau komunikasi jin atau hantu yang dianggap orang jin atau hantu kan gak mengarah ke situ gitu tapi agak random dia iya itu sih oke gimana mas oh ya mas mas angkus pada saat si anonim pingsan itu dari malam sampai pagi kira-kira berapa lama mas jadi dia cerita itu sekitar jam 1 dia keluar untuk pipis tadi kemudian melihat terus bangun pagi paginya itu gak dibilangin jam berapa tapi sudah terang katanya jadi mungkin jam kalau sudah terang jam 6 mungkin jam 5 atau kalau ini di Jawa sudah jam 5 berarti sudah terang jadi saya hitung mungkin sekitar 4 jam sekitar 4 jam bisa dia ketik tapi pada saat dia pingsan bisa juga dibawa gitu gak tau itu pada saat dia pingsan itu karena dia shock kaget atau karena tiba-tiba dia merasa dikasih suatu serangan tiba-tiba 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 karena dia berulang kali menyebutkan ke saya dia heran kenapa baru dilihat sebentar dia sudah pingsan ketiduran jadi belum sempat dia shock kaget mau lari belum sempat jadi baru dilihatin kayak orang aliennya itu noleh dia langsung pingsan itu yang dia heran juga oh iya mas mas agus mau tanya iya mas agus silahkan mas dina iya mengenai makhluk tadi dia pakai kostum apa ya dia atau bagaimana penampilan dia pakai kostum saya lupa pakai baju tadi udah dijelasin warnanya iya baju warna warna apa tadi oh ini memakai pakaian berwarna keemasan mengkilap itu bahasa emasan oh oke tadi suara kecil sih jadi saya enggak enggak begitu jelas oke 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 mas mas mungkin mau nanya mas oke saya mau tanya tadi saya ya sudah dengerin cuman mungkin agak terlewatkan bentuk makhluknya seperti apa ya jadi bentuknya itu seperti manusia jadi saya bacain tulisan dia ya iya pak seperti manusia badannya besar atletis tingginya sekitar dua meter mungkin lebih dikit lah kayaknya rambut mereka berwarna oranya mukanya putih pucat nah habis itu dia menjelaskan memakai pakaian berwarna keemasan mengkilap terus dia jelaskan lagi habis itu kayaknya dua pria satu wanita badannya tinggi mungkin sekitar 2,5 meter jadi dia dua kali menyebutkan tinggi yang satu dua meter atau lebih yang kedua dia nyebutin dua setengah meter terus benda yang dibawa itu benda yang seperti apa ya jadi dia melihat di tangan mereka ada semacam jam atau apalah gitu yang mengeluarkan cahaya seperti gambar segede layar tancap mereka lihatin gambar itu dan ngomong entah pakai bahasa apa saya tak paham jadi dia melihat mereka seperti berdiskusi gitu mungkin dengan melihat layar yang keluar dari jam tangannya gitu saya jadi langsung teringat yang di Kepulauan Alor itu ya pertama di Alor ya karena orangnya tinggi besar kemudian ada alat seperti jam kan ini tidak sama yang ditunjukkan oleh makhluk-makhluk yang di Kepulauan Alor itu salah satu penduduk yang menunjukkan seperti alat seperti yang disebut seperti weker waktu itu tapi di weker itu dia menunjukkan gambar di dalamnya itu seperti yang digambarkan itu mirip seperti CCTV jadi artinya ada kayak layar gitu yang menggambarkan kondisi di tempat yang lain terus kalau di Kepulauan Alor itu memang ada peristiwa dimana makhluk-makhluk ini itu kan punya semacam entah apakah itu senjata atau apa tapi bentuknya silinder tongkat silinder itu yang kemudian ketika dia diarahkan ke salah satu orang itu orangnya langsung kaku mungkin freeze gitu atau mungkin yang tidak sadar mungkin yang dialami itu juga sama ketika salah satu makhluk itu melihat bahwa dia dia diawasi dan dia mereka diketahui bahwa ada yang mengawasi kemudian ya entah apakah secepat itu lalu ya dibuat pingsan dibuat tidak sadar ya jadi menurut saya sih kok gambarannya agak mirip ya dengan dengan yang di Kepulauan Alor walaupun mungkin kalau misalnya mengenai seragamnya ya mungkin beda ya karena itu tahunnya juga beda kalau dari usianya kira-kira tahun berapa itu ya Mas Agus ini saya 2001 kayaknya Mas tadi 2001 ya 2001 tapi penggambarannya persis banget sama seperti ya kejadiannya dimana saya baca cat lagi kemarin itu habis dia cat ini mau saya rangkumkan cuma gak kerangkum aja dari dulu dari mana ya di Jawa Mas kan daerah Jawa iya saya kok mikirnya daerah Jawa ya secara otomatis kemarin itu mungkin karena saya lihat ini mungkin nanti saya tanya lagi iya kalau saya pikir Sumatera 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 udah ini baru aja saya cat lagi dia tapi belum belum dibaca kata saya laporkan ke web beta ufo gitu karena kemarin gak kepikiran masuk close encounters ya yang jenis ketiga karena melihat kalau ufonya kelihatan enggak waktu itu kelihatan katanya jadi saya tadi keliru menceritakan di awal enggak kelihatan tapi rupanya dia bilang di awal memang kelihatan melayang gitu jadi tidak menyentuh tanah atau dia enggak melihat apa namanya kakinya ufo bisa juga oh iya oh iya mas Agus tadi yang masalah jam tangannya itu jam tangannya itu yang keluar hologram itu itu mungkin yang seperti di film timetrax atau tadi penggambarannya seperti ini ya seperti layar tancap berarti kalau seperti layar tancap dia memancar dia memancar seperti kolodektor gitu iya itu kalimat yang dia pakai seperti layar tancap gitu cuman saya enggak menelusuri lebih jauh lebih detail lagi seperti di film atau apa gitu mas Josep saya tanyakan itu Pak Agus ya pas Romy mau bertanya jadi tadi saya jadi tadi saya sempat dengar itu kan sejak kejadian itu sepertinya dia bisa melihat hal-hal yang supernatural hal yang gaib apa maksudnya sebelumnya dia enggak pernah bisa melihat atau kemudian setelah kejadian itu dia bisa melihat hantu atau jin itu atau gimana ya dia jadi merasa seperti ada makhluk apa ya tadi kalimatnya coba saya buka lagi seperti merasa diikuti saya merasa saya merasa ada yang aneh saya seperti bisa merasakan keberadaan makhluk halus atau astral masalah kebudayaan kalau kebudayaan kita di waksa Asia seperti yang pernah dibilang oleh ceritain juga Mbak Salostika di acara beta talks jadi memang kalau budaya Asia itu lebih cenderung menganggap fenomena fenomena seperti ini fenomena supranatural jadi lebih cenderung menganggap ini seperti diculik didemit atau diculik butuh seperti itu mereka tidak seperti orang di Eropa atau non non-Asia yang lebih cenderung kebudayaan dan pola pikirnya langsung ke arah ekstra darah serial Mas Yosef kalau dia bilang dia bilang sebentar Mas kalau dia bilang apa namanya seperti melihat supranatural atau astral itu mungkin bisa jadi maksudnya adalah melihat hal-hal yang ya alien alien itu kita kasih kata kutub non-human maksudnya tidak berada di dimensi kita oke Mas Dino tadi mau nambahin apa Mas Dino silahkan Mas Dino ya enggak saya cuma menambahkan itu yang tadi saya maksud gaib kesannya ya yang saya tadi bilang ke Agus Rifani kesan pengalaman itu gaib karena yang tadi itu mengalami yang astral tadi ya itu yang saya maksud oke terima kasih ini mungkin Mas Agus tertarik juga ini soal mimpi dan kejadian sampai menimbulkan bekas ini coba saya undang Mas Ibang cerita pengalaman Mas Ibang silahkan Mas Ibang langsung Mas Ibang Halo malam semua selamat malam kalau pengalaman dulu ya waktu kecil kecil dulu sekitar usia TK mungkin antara TK SD masih teringat saya sempat kayak mimpi gitu jadi tertidur di kamar itu ada sosok tiga orang gitu tiga orang ga keliatan wajahnya terus pakai baju seperti ya baju-baju dokter gitu atau nurse perawat gitu kan nah itu masih berbekas sampai sekarang semenjak itu beranjak remaja itu itu saya ga ada apa namanya kesukaan atau historinya waktu kecil nonton nonton serial atau film UFO atau penculikan atau jaman-jaman dulu itu film-film UFO jaman dulu atau trauma terhadap rumah sakit ga ada ya jadi itu mimpi tiba-tiba muncul dan itu berbekas sampai sekarang sampai beranjak remaja SMP lalu baca majalah-majalahnya Pak Nur Agustinus ada Beta UFO saya sempat ikut grup apa namanya jaman internet awal-awal itu grup milis terus grup facebook ya itulah mulai ada curiosity-nya seperti pencarian pencarian lah pencarian ini semua itu artinya apa kayak gitu mimpinya ga pernah muncul yang baru sih hanya selalu berbekas mimpi yang waktu kecil itu nah itu itu belum pernah ngeliat UFO saat itu cuman sering baca-baca majalah info UFO baca-baca apa namanya diskusi kita bukan bukan maksudnya terus apa namanya saya mempercayai begitu saja atau apa kan pencarian dewasa juga banyak informasi-informasi film dan lain sebagainya cuman saya berusaha mencari tahu ini itu apa sih yang saya alami gitu sampai sekarang aktif artinya ikut kegiatan-kegiatan teman-teman di beta UFO dan komunitas lain lah ya ya itu dampaknya itu aja sih sampai sekarang gitu rasa penasaran mungkin semakin skeptis ya kan semakin skeptis semakin ingin mencari tahu apalagi zaman sekarang itu kan banyak ya kalau rekaman UFO itu dalam 24 jam itu kan zaman sekarang mudah dibuat dan mudah ditemukan ya tapi kan kalau zaman dulu itu mungkin susah ya gitu terus kalau pengalaman lihat UFO ya UFO ya bukan alien kalau alien belum pernah lihat sekitar tahun 2012 pernah lihat waktu jemur apa ya jemur bantal guling itu di atap kalau gak salah Agustus 2012 itulah saya naik kursi saya jemur di atap sambil ngeliat apa namanya di otomatis sambil ngeliat di awan gitu kan tiba-tiba ada yang lewat gitu aja jangan lewat secara gak sengaja lihat itu saya udah gabung beta UFO saat itu udah aktif terus spontan ngambil handphone saya ambil di dalam rumah saya turun lalu saya rekam itu 2012 mungkin gak gak apa namanya teknologi drone masih gak semodern sekarang saya gak tahu apakah itu drone apakah itu apa namanya balon cuaca kah atau kalau zaman sekarang kita bisa ketahui karena itu bentuknya kotak ya yang saya lihat kotak square shape gitu kecil kecil sekali mungkin di atas di atas apa namanya area terbang pesawat lah lebih tinggi lagi jadi mungkin mungkin ya gak akan terdeteksi radar kalau memang itu UFO ya wajar itu tinggi sekali bentuknya hitam kota waktu saya rekam memang gak tertangkap jelas itu bentuknya kota itu saya upload youtube dari 2012 nanti kalau mau lihat bisa dilihat saya ikuti saya rekam sampai keluar ke jalan kebetulan siang-siang di di perumahan saya itu sepi ya gak ada karena saya waktu itu kan viral saya di rumah komputer di rumah ada lima gitu kan memang kalau siang orang-orang sepi gak ada saksi atau apa ya itulah mas Yosef ceritanya sampai berbekas ya itu yang mimpi itu yang mimpi itu ada berbekas di punggung ya di punggung itu semacam kayak selulit ya kalau populernya ya selulit cuman itu dari kecil ya saya gak tahu apakah secara medis itu wajar dari anak-anak sampai atau mungkin sampai dewasa itu ada bekas kayak selulit goresan-goresan guratan-guratan itu pernah saya tanyakan ke orang tua juga oh ya mungkin pernah jatuh atau apa kayak gitu tapi gak pernah ya orang tua juga mengabaikan gitu gak ada masalah karena gak sakit gak apa kan saya juga lihat majalah info-ovo ciri-cirinya pernah di suri kalian ada bekas di punggung waktu itu saya baca ya kurang lebih itulah korelasinya tapi sampai sekarang gak pernah ada penampakan gangguan atau apa gak ada terima kasih terima kasih kebetulan saya udah lihat bekasnya kemarin ya jadi memang mirip-mirip seperti toh mirip seperti bekas dan kulit juga ya di punggung itu dari kecil tapi itu kejadian kejadian bekasnya itu muncul setelah setelah mimpi itu ya mas ya saya sadarnya setelah baca info-ovo setelah baca info-ovo maksudnya sebelum membaca info-ovo itu kita kan ya mandi atau apa kan merasakan kalau tegak begini itu ada kayak gerinjelen gitu di punggung antara pantat dengan punggung gitu ya itulah terus kok baca loh kok sama ada bekas apa namanya ini meninggalkan bekas gitu cuman saya gak terlalu anggap terus tapi itu ada gitu ada enggak berusaha sempat ngomong-ngomong sama Pak Nur apa perlu periksa kah implant kah atau apa cerita-cerita aja ya kayak gitu oke terima kasih Mas Ipang tapi semenjak itu Mas Ipang kayak ini ya gak pernah kayak mengalami kayak apa namanya kayak kontak pikiran telepati itu dengan kontak pikiran sih enggak sih cuman saya merasa hot touchnya itu kuat ya merasakan sesuatu terutama hal-hal yang gak gak beres gitu gak beres biasanya itu menjelang bulan mungkin bisa cocok lagi juga tapi itu sering sekitar bulan antara Agustus sampai September itu selalu biasanya ada kayak permasalahan permasalahan entah dari diri sendiri atau keluarga atau bisnis atau usaha atau mungkin yang paling kuat yang paling kuat itu ya tahun lalu 2019 itu 2019 saya merasa apa namanya seperti depresi ya karena depresi mungkin berbagai macam hal usaha mungkin apa namanya kehidupan pribadi itu rasanya seperti ada yang gak beres akan terjadi saya sempat saya punya usaha saya tutup itu sekitar bulan persiapannya mulai bulan Agustus 2019 sampai Januari 2019 itu baru selesai saya tutup usaha saya gak tahu kenapa tiba-tiba ada pandemi ini saya depresi seperti apapun saya komunikasi dengan Pak Nur apa yang terjadi apa yang saya rasakan saya pun cerita sama kakak saya mas lagi-lagi sama istri saya seperti ada yang gak pres dan ternyata ada suatu kita mengalami pandemi kok saya nutup usaha itu apakah itu kebetulan mungkin memang kebetulan memang tidak jalannya gitu terjadi terjadi tapi tidak bisa menggambarkan itu kurang lebih itu oke terima kasih mas itu mungkin bahasanya sudah masuk ke ranah masuk ke ranah astrologi juga kena ketocokan dengan bulan-bulan tertentu mungkin mas Nur lebih paham soal itu ini juga kalau pengalaman seperti itu juga ada kayak komunikasi itu mbak Hany mungkin mau menambahkan silahkan mbak Hany ini mbak Hany sama mas M juga mas M nanti ya sudah mbak Hany silahkan mbak Hany mungkin gak berhubungan dengan komunikasi yang mau saya ceritain ya mungkin ada yang berhubungan ini tentang mimpi satu yang satu ya masih berhubungan dengan Upo mungkin satu pernah mimpi saya itu ada di ruangan Upo di ruangan tapi itu dalam pesawat itu yang diinformasikan ke saya itu dalam pesawat yang diinformasikan kayak intuisi itu dalam pesawat dan di pesawat itu saya lagi berdiri saya gak tahu itu saya atau itu cuma saya diperlihatkan saya gak tahu antara dua itu jadi saya gak itu seakan-akan saya tapi saya ngerasa itu bukan saya gitu aja nah disitu saya melihat di depan saya itu ada gray yang pendek gray pendek tapi itu sini itu warnanya putih semua graynya juga warnanya putih gitu kan eh gak juga sih ingatannya gak graynya itu warnanya kayak manusia graynya warnanya manusia pakai baju putih mereka pakai baju putih putihnya putih baju putih biasa terus di depannya itu lagi ada kerah kerah itu sedang bersenggama gitu tapi kerahnya itu bukan kerah yang pernah saya lihat ada di bumi gitu ya warna kerahnya juga warna kuning coklat agak lupa sih saya warnanya apa sekarang jadi dan apa saat mereka sedang bersenggama itu di kerah itu di dahinya itu ada jadi khasi itu dia ada tanda warnanya emas ada tanda ada semacam pokoknya tanda itu warnanya emas gitu jadi seakan-akan juga mereka dia ngasih tau kalau itu kerah dari planet mana gitu tapi saya gak begitu cuma dibilang itu bukan kerah bumi gitu terus di pas lagi kejadian itu salah satu gray itu ngelihat ke saya sambil ketawa gitu kan ngelihat sambil ketawa gitu kan sambil ketawa terus seakan-akan saya ditising kamu mau jadi salah satu kerahnya gitu kan terus tiba-tiba saya marah kan marah langsung bangun saya jadi ya disitu juga saya bisa mengontrol diri saya sendiri gitu untuk bangun dan itu yang tentang mimpi ya itu dalam pesawat pesawatnya warnanya putih di pokoknya warnanya putih pesawatnya tapi saya gak tahu bentuk luarnya seperti apa terus yang kedua itu tentang suara saya pernah dengar waktu saya baru bangun tidur gitu saya dikasih entah gambar atau entah semacam apa saya lupa dikasih apa sama mereka gitu kan terus tiba-tiba saya ngerespon gimana gitu sama yang mereka kasih itu terus tiba-tiba ada suara di kepala saya suaranya itu di kepala saya tapi suaranya itu suara perempuan kayak saya lagi dengar dengar kita ngobrol biasa gitu lah gitu tapi suaranya itu di kepala saya bukan di telinga dari telinga dengernya dari kepala dia itu bilang nganalisis respon saya terhadap apa yang dia baru kasih sebelumnya itu gitu lah tapi kayak dalam cara ngomong itu kayak dalam laporan gitu ini 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 terus tiba-tiba dia tahu bocar katanya gitu tapi dalam bahasa Indonesia dia ngomongnya gitu anehnya dalam bahasa Indonesia dia ngomongnya bukan dalam bahasa lain atau apa gitu kan tahuan gitu terus tiba-tiba menghilang suaranya udah itu aja sih pengalaman salah satu pengalaman yang saya mau bagi tentang yang baru dikobrol terima kasih terima kasih terima kasih mbak Hany itu dalam mimpinya mbak Hany juga itu waktu mbak dibilang ada di pesawat itu gak lihat seperti kayak panel-panel atau kondisi di dalamnya seperti apa atau selain alien grey yang tadi seperti manusia pakai baju putih itu gak ada yang lain lagi ya berapa orang semua ini totalnya bisa lihat selain mbak alien-alien dan para monyet gak lihat saya cuma lihat yang saya tahu di sebelah saya ada tapi bentuknya sama saya yang apa saya itu gitu atau bukan saya itu yang saya tahu gitu kan terus di yang saya tahu sih pak cuma yang saya tahu ada lagi gitu di gak kayaknya gak ada lagi sih ada lagi atau enggak gak gak dikasih tahu sama mereka jadi saya cuma ngelihat grey ada di tengah mereka itu semacam agak lupa sih saya pokoknya ada ruangan kosong gitu ruangan kosong dan gak ada bed juga disitu jadi mereka seperti di lantainya gitu kan jadi seperti bangsa lost gitu mbak ya tanpa ada apa-apa gak ada paling cuma macam lupa saya pokoknya yang saya ingat itu gak ada panel itu ruangan kosong gitu lalu komunikasinya gak ada mbak selain diajak seperti ngikut mereka komunikasi-komunikasi lain yang lebih lebih mendetail gitu gak ada yang mbak dilihat saya gak ingat komunikasi mbak sama mereka selain tadi kan bahas nawarin komunikasi saya gak tahu saya komunikasi dengan kadang-kadang saya gak tahu saya komunikasi dengan siapa gitu kan kalau soal komunikasi kalau mimpi yang saya yang berhubungan dengan yang barusan kita bahas itu ya saya cuma bisa cerita yang gitu aja kalau yang lain gak maksudnya di mimpi tadi itu mbak di mimpi tadi mbak gak ada jadi cuma di mimpi itu aja ya cuma yang waktu lihat sampai iya cuma dengan mereka aja oke terima kasih mbak Ani udah berbagi pengalaman ada yang mau tanya ke mbak Ani mungkin mas Agus mas Dino kalau gak ada kita ke mas Sen tadi mas Sen angkat tangan Sen silahkan oh mau tanya gak cuma tanggapan aja sedikit aslakan mas Dino tadi mbak Ani bilang mirip kerah itu ingetin saya saya kan pernah nulis tentang insiden di Devil Dance yang seorang angkatan udara Amerika waktu dia kecil mungkin sekitar umur 5 tahun dia juga ngeliat makhluk seperti kerah masuk ke kamar saya cuma tertarik ada kemiripan itu aja sih seperti kerah oke ya oke thank you mas Dino oke mas Sen tadi hands up oke silahkan mas saya mau tambahin aja pengalaman mimpinya itu kan waktu itu kan istri saya lagi tidur biasa itu mimpi di tempat lain terus dia tiba-tiba kayak ditarik paksa gitu di dalam mimpinya itu dia tiba-tiba ditarik paksa terus kayak berubah di suatu tempat kayak di suatu apa dateng ditarik ke sebuah ruangan kayak gitu nah disitu apa banyak kayak bermacam-macam jenis-jenis alien disana nah disitu juga apa kayak ada jenis alien kayak berbentuk belalang reptil terus ada yang kepalanya kayak wortel sama ada alien yang kayak apa tuh ikan pari terus gak ada yang apa kayak orang mulai kayak gitu rambutnya pirang nah terus disitu alien gak suka sama kedatangan istri saya disitu nah tapi mereka gak bisa ngapa-ngapain gak bisa usir istri saya disana nah disitu juga ada alien yang apa kayak alien tapi atau manusia gitu dia pakai jas jas hitam pakai topi ada yang sambil pegang cerutu gitu nah terus disitu mereka kayak sedang apa lagi rapat kayak gitu lagi ngomongin tentang kayak apa yang mau mereka berbuat sama manusia kayak gitu nah terus disitu dibahas tentang apa covid-19 kayak gitu kayak mereka mau buat kayak virus untuk manusia halo jadi siasakan mas aku dengar tadi itu mereka mau buat virus untuk manusia tapi disitu mereka sebut itu covid atau gimana bilangnya sih virus gitu tapi kan dia bilangnya di di tahun-tahun ini mungkin ya mungkin covid menarik itu karena mas Agus pernah bahas ada kaitannya antara umo dengan virus ada pesan yang disampaikan dari umo mas Agus bisa mas Agus masih sepsualanya bisa didengar ya bisa jelas sekali mas Agus oke jadi saya mungkin tanya dulu kalau mas Sam itu mimpi yang ada tentang virus tadi itu bulan kapan ya atau mungkin kalau ada tanggalnya tanggal dan bulan berapa gitu itu mimpinya sekitar bulan Mei mimpinya sekitar bulan Mei oke dan kalau mas Yosep dan mas Sam juga dan yang lain juga kalau yang pernah ikut yang kemarin itu tentang umo jadi di twitternya umo itu mereka menceritakan tentang covid 19 ini katanya itu katanya umo tadi covid 19 ini memang awalnya kejadian alami maksudnya tidak sengaja gitu lepas dari laboratorium karena ada pegawainya yang harusnya dia membunuh binatang sisa percobaan dengan virus itu tapi sama pegawainya itu bukan dibunuh atau dimatikan tapi malah dijual lagi ke pasar hewan akhirnya hewan yang hasil percobaan di laboratorium itu tadi karena dijual lagi ke pasar hewan menyebarlah di sana nah pada saat persebaran itu terjadi ada katanya umo itu beberapa pihak yang ingin memanfaatkan jadi virusnya sudah tersebar kemudian ada beberapa pihak yang ingin memanfaatkannya untuk melemahkan negara tertentu gitu atau ingin mengambil keuntungan dari situasi jadi itu sih kalau yang dibilang umo itu memang katanya ada pihak yang mengubah genetiknya kemudian sengaja menyebarkan ke negara Iran kemudian sengaja menyebarkan ke Eropa makanya kalau kita dengar di berita itu mungkin ada dua yang bisa memverifikasi itu fakta pertama adalah di kejadian di Iran dan kejadian di Eropa itu memang dari penelitian genetik cukup berbeda dengan yang ada di China jadi semacam dilakukan mutasi genetik dengan menginsersi beberapa bagian DNA tertentu dan itu bisa dideteksi oleh peneliti sekarang jadi strainnya berbeda yang kedua karena strainnya berbeda fakta di negara Iran dan Eropa itu tingkat kematiannya lebih tinggi di tahap awal jadi tingkat kematian di Iran tinggi pada saat persebaran pertama kali di Eropa juga kita dengar ada super spreader waktu itu jadi ada satu orang yang dianggap membawa virus itu dan menyebarkannya ke banyak orang nah menurut alien umur itu sebenarnya di dua negara itu sengaja disebarkan jadi bukan alami super spreader dari satu orang tapi sengaja disemprotkan jadi kalau di Iran itu memang kejadiannya kalau di berita kita dengar bahwa yang terjangkit adalah di forum pimpinan pertama kali kalau di Eropa yang terjangkit pertama kali di wilayah wisata saya lupa negara apa yang ada gunung saljo segala macam itu pertama kali dan memang katanya kalau klaimnya umus itu disebarkan sengaja di beberapa negara dan dua fakta tadi adalah strainnya berbeda sama tingkat kematiannya di tahap awal juga tinggi nah itu mungkin yang pihak yang ingin memanfaatkan itu kalau kita tarik-tarik kaitannya dengan cerita masan tadi ya mungkin yang di dalam mimpi itu tadi misalnya benar gitu ya mungkin yang di dalam mimpi itu lagi rapat mereka untuk merumuskan misalnya itu sih mungkin kalau ingin dihubungkan terima kasih mas agus oh ini mas agus bisa sebut itu dapat dokumen dari mana nanti kalau ada yang nanya baca dari buku mana nanti bisa mas agus kasih referensinya apa dokumen anunya kemarin saya tempelkan di slide saya jadi ada di twitternya di twitternya oke sebentar saya bukakan linknya oke jadi sekalian ini saya mau share yang satu gambar ini hasil sketch dari mas ipam yang buku yang alien di ini di apa nabahnya alor seperti ini mas ini seperti yang tadi di anonimus yang mas agus cerita apa seperti ini kalau dia itu kan cuma chatting aja kan jadi dia cuma cerita ada jam gitu tapi kalau disini dia tidak tahu kalau berjalan seperti ini tidak ada pergelangan mereka di apa pergelangan ya harusnya ketika dia cerita dia bilang ada jam dia mestinya mengenali semacam bentuk yang berbeda di pergelangan tangan dan dia menduga itu jam makanya dia cerita jam yang kedua mungkin yang bisa diverifikasi tentang bajunya tadi mas yang keemasan mengkilap apa ya dia bilang glowing ya kalau masak glowing kalau yang di alor ceritanya biru warna ya kalau saya tidak salah ceritanya kalau di alor warna pakaiannya beda berbeda tidak tidak keemasan tapi kalau pakaian mungkin dari sekte yang berbeda atau dari kata mas Nur tadi mungkin dari tahun yang berbeda dari organisasi yang berbeda atau teknologinya versinya baru keluar yang baru jam apa ini mas raja mas raja kaget ya bilang seperti pernah lihat di mimpi silahkan mas raja coba cerita seperti apa ya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam sejahtera buat kita semua saya itu saya kaget beneran waktu itu saya ada mimpi itu loh mas mimpi coba mas saya tonggulin gambarnya lagi mas oke saya buka dulu oke ini 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 senjata yang di kanan kiri ini itu bentar saya merinding ini saya mimpi tapi posisinya itu saya sama teman saya dua orang itu mimpi masuk ke lorong lorong itu gelap terus kayak perang gitu masuk perang cuman tembakannya itu persis kayak gini dan disitu banyak mayat itu kayak ada air airnya tuh sekaki itu loh itu kan pake boots ya mas ya itu airnya ngegenang dan disitu banyak mayat cuman lorongnya ini tuh kanan kiri itu kayak ada apa ya ruangan-ruangan tertentu gitu loh kayak di gua-gua jepang yang lama gitu mas kayak gitu itu satu terus habis itu saya tuh kan waktu jadi ini sih mungkin agak keluar konteks ya karena perjalanan spiritual pribadi jadi waktu itu anehnya saya nih disarankan sama guru saya untuk bersikir dan segala macam dan saat saya bersikir saya merem itu saya ngeliat ada mungkin agak di luar nalar tapi yang anehnya yang saya lihat itu ada beberapa pasukan naik kuda dan membawa bendera habis itu terakhir itu saya lihat ada robot robot bersayap megang dua pedang saya gak tahu itu maksudnya apa cuman setelah saya cross-check lagi tentang Kang Diki Zainal mungkin mas saya tahu saya lihat lihat itu pas saya cek saya baru tahu Kang Diki itu ternyata mengetahui soal bangsa Lemurian yang mana ada semacam teknologi dorpal dan segala macam awalnya saya menolak itu kan soalnya saya cerita seperti itu tuh dikira orang lain gila atau apa cuman makin kesini makin ditunjukkan gambaran-gambaran seperti itu sih mas waktu itu itu aja sih mungkin dua kali saya melihat yang robot itu yang satu warna persis kayak robot Gundam setelah saya cross-check itu ada ada penemuan yang katanya peninggalan kerajaan Majapahit patung itu coba mas saya googling ada itu di Nyamat Jawa Tengah patung patungnya Gundam udah tua gitu mas atau apa namanya mas coba robot Gundam Nyamat Jawa Tengah nyamatan peninggalan Majapahit coba cari di image google coba di share screen mas ada enggak ini saya lihat mandiri bikin sendiri mas nah itu itu ada yang klaim bahwa dia bikin sendiri cuman dari dilihat dari struktur bangunannya mas saya masih kurang percaya ya kalau itu buatan dari dianya karena itu terlihat sangat tua mas oke 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 itu itu yang pertama saya lihat yang kedua itu beda dia gak megang dua pedang cuman satu pedang warnanya merah marun mungkin itu sih mas sedikit yang saya bisa sampaikan ya oke iya oke terima kasih mas Raja mas Raja posisinya gimana mas saya di gunung putri mas oh di gunung putri oke tapi kalau soal ufo gitu gak pernah lihat kalau soal ufo sih enggak ya kalau ufo enggak cuman cuman ini aja cuma mimpi aja sama saya waktu itu bukan mimpi kalau yang ngeliat gunam itu tuh bukan mimpi mas kayak kayak apa ya perjalanan kayak keluar keluar gitu lah mas keluar dari raga seperti itu tiba-tiba kayak jalan terus ngeliat ada pasukan berkuda megang bendera sama robot tersebut gitu cuman kalau dilihat di langit waktu itu gak meremah atau apa saya ngeliat yang kejadian bintang kemukus itu dari arah Jawa Timur itu iya bintang kemukus Jawa Timur tahun 2019 pas bulan ramadhan warna biru oke terima kasih mas raja iya terima kasih mas raja oke kebetulan kita di apa di chat mas agus riva ini sudah set mengenai surat-surat dokumen-dokumen dan tweet dari bumbo termasuk pada soal covid kalau ada yang tertarik bisa langsung browsing kesana juga itu rekaman dari mas ipang yang dilihat tadi video yang direkam dari jemuran saat itu bentuk UFO-nya seperti apa bentuk betanya yang bentuk seperti kotak melintas seperti apa itu ada bisa dilihat di youtube oke ada lagi mungkin yang mau sharing mas josep silahkan mas kamal ya saya lupa waktu saya lihat yang segitiga kamuflase itu saya juga sebetulnya sempat lihat orang lewat depan rumah bukan orang maksudnya setinggi kita orang umum tapi dia kayak air gitu loh dia kayak air tapi saya saya yakin bentuknya kayak orang dia lewat itu sempat saya kejar juga sih sebetulnya maksudnya orang kayak air gimana jadi dia gak jadi kayak kalau bayangan kan dia hitam gitu loh nah kalau ini dia air kayak air aja udah tapi dia lewat jalan mungkin ada ada mungkin penjelasan mungkin yang bisa ini saya ngerti juga sih maksudnya cara dia berjalannya seperti air mengalir atau tubuhnya itu seperti bentuknya kayak orang bentuknya kayak orang tapi full air tadinya saya pikir cuman kayak halusinasi gitu loh tapi dia jalan jadi begitu saya nyadar kalau dia jalan dia lari jadi saya gak mau ngerti sama spiritual tapi yang mungkin apa mungkin ada hubungannya gitu terima kasih terima kasih was kabar saya mungkin gak bisa jawab mas dino itu mungkin bisa lebih tahu mas dino apakah itu made in black atau apa bisa mas dino bantu jawab ini spesialisnya mas dino soalnya mas dino oke siap oke kalau made in black saya rasa bukan ya itu lebih ke ya kalau saya boleh katakan mistis ya berdauran gak keberatan dengan istilah gitu gak apa-apa bukan bukan made in black oke misis atau gaib karena bersamaan ya ngeliat dengan segitiga tadi itu aja yang saya bisa jelaskan belum ke made in black kalau di Indonesia menurut saya belum sampai kesanan tahap saya anggap mistis ya itu aja oke siap terima kasih banyak oke terima kasih mas dino itu mas siapa tadi mas kamal interupsi mas mas kamal cecep tadi itu soal segitiga itu gimana mas oh iya jadi situasinya kan awannya lagi kencang gitu anginnya kencang harusnya kan situasinya kan awannya yaudah lewat aja gitu tapi ternyata di area yang segitiga itu dia nabrak di awannya itu dia gak mau lewat tetap tetap ada posisi koordinat itu ya jadi kalau kalau di air tuh kalau ada batu dia kan airnya lewatin batu gitu loh iya kurang lebih kayak gitu dan bentuknya segitiganya apa namanya ya jelas banget gitu loh awannya di awannya ngebentuk segitiga banget gitu oh kalau menurut secara pribadi aku ya kalau misalnya tadi mas saya bilang masih ada kaitan sama spiritual apa enggak mungkin iya kalau dari konsep di ilmu-ilmiahnya itu mungkin residual energi mas karena kan tiap manusia itu kan ada frekuensi masing-masing dan itu bisa diukur ya kalau diukur di tiap manusia sendiri makanya kan kalau orang dulu itu bisa kontak batin karena dari frekuensi itu mereka nyampe gitu oke dan disitu sama yang mas lihat itu mungkin ada sesuatu yang batunya tuh kalau kata Kang Diki itu batu dorpal yang mana itu ada gelombang gelombang apa ya saya lupa namanya yang itu bisa jadi kan manusia ini kan terdiri dari air ya kalau misalnya darah kita rendah kalau kita nentu batu itu itu akan meregenerasi sel-sel tubuh darah kita gitu jadi kan ada getaran listrik gitu ya oke ya kan makanya itu sama kayak batu yang gak biasa kayak di gunung padang dan di temuan-temuan lainnya makanya kan kalau kalau kata bagi orang muslim ya kalau misalnya di hajar aswat di kaabah gitu itu kenapa kalau orang tawas orang tawas itu karena ketika yang tawas di kaabah itu mulai sedikit itu akan berpengaruh dengan poros bumi entah itu gempa dimana atau dimana kalau itu menurut dari sudut pandang saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan oke terima kasih mas raja ada lagi mungkin yang baru masuk Mbak Dian atau mungkin Mas Ferry mau cerita sedikit soal lemurian atau mengenai Kang Dike Mas Ferry malam Mas Ferry apa kabar Mas Ferry sehat sehat belum baik bisa banyak komentar kalau dengar yang ini topik yang ini karena saya tidak punya pengalaman yang ini yang seperti yang menarik yang di ini ya tadi Mas Joseph bilang apa mau mungkin mau bahas soal lemurian atau mengenai tadi ada bahas mengenai Kang Dike kan dari pas raja tadi bahas saya saya mungkin ini ya atau gini deh kalau Kang Dike itu dia kan mendapat informasi lewat ini ya lewat apa ya istilahnya lewat kalau kalau ini apa ya istilahnya ngimpleng gitu ritual connect dengan ini dengan kebudayaan ritual gitu ya gimana kenapa siapa siapa gitu ya mas kembang lebih ke ngimpleng tuh spiritual maksudnya gitu ya iya sorry 1 meditasi 10 menit oke jadi ada yang sedang berjalan oke jadi jadi beliau itu bisa bisa ngontak dengan dengan apa dengan peradaban lemuria lewat saya sendiri agak susah menjelaskannya tapi beliau beliau itu ininya apa aduh mungkin ada jangan saya ada yang cerita pakai bahasa sederhana aja mas pakai bahasa sederhana aja mas jadi gini beliau itu bisa bisa kontak dengan dengan ini dengan dengan kebudayaan lemuriaan yang kalau misalnya kita kita lihat agak sedikit ini ya lemuriaan itu ada ada yang membedakan lemuriaan dengan dengan Atlantis kalau Kang Diki yang kita dapat dari Kang Diki lemuriaan dengan Atlantis itu beda ininya lemuriaan itu kebudayaan yang yang lebih sophisticated dalam hal ini apa apa spiritualnya sementara Atlantis itu tinggi ininya teknologinya tapi walaupun awalnya dari ini yang sama cuman nanti memisahkan diri jadi Atlantis yang nanti ujungnya ada ada pertikaian dan teknologi-teknologi sisa dari lemuriaan itu Kang Diki karena dia bisa mengakses dia mulai mengangkat pengetahuan teknologi lemuriaan itu dibawa ke sekarang itu lewat macam-macam penemuan beliau jadi cerita cerita tentang alien dan lain-lain itu semuanya dalam konteks lemuriaan itu sebagai apa ya sebagai gimana ya jadi ini kalau saya kalau menceritakan dengan ringkas agak-agak susah cuman mungkin ada saya kalau tidak salah ada beberapa beberapa ini beberapa murid beliau juga disini kalau tidak salah jadi tentang aliennya sendiri ada kalau dari yang beliau sampaikan ada empat empat bangsa besar yang yang dikenal yang mereka itu yang mendapat apa katanya dulu itu ada empat jenis alien yang yang mengunjung bumi dan ada konsep tentang teknologi berbagai macam teknologi yang nanti ujungnya aduh karena satu dan lain saya agak-agak sulit untuk cerita ini jadi mungkin ini aja kalau misalnya buat tanya satu bagian per satu bagian saya bisa jawabnya tapi kalau misalnya menceritakan mungkin saya masih agak sulit ininya oke mas beri aku cuma mau nanya satu bagian aja kalau gitu mengenai yang tadi robot gundam itu ada hubungan dengan lemurian gak setidaknya saya belum pernah dengar tapi kalau teknologi lemurian itu dia teknologinya dekat dengan ini ya dekat dengan dengan apa dengan alam ada teknologi apa percampuran teknologi dalam batuan kayak gitu tapi terkait dengan yang apa yang gundam tadi kita kita enggak ini setidaknya saya belum pernah dengar belum pernah dengar ininya kaitannya dengan lemurian yang dari Kang Biki oke terima kasih mas Perry tapi mas Perry belum pernah melihat yang hal-hal seperti ekstra terrestri atau benda terbang aneh sebentar kok suruhnya sama sekali sorry ini suaranya gimana halo selama ini mas Perry pengalamannya enggak pernah dengar langsung punya pengalaman langsung ketemu dengan hal ekstra terrestri atau dengan benda terbang aneh selama mas Perry menjadi astronom kalau pengalaman close encounter satu atau dua kayaknya mungkin pernah tadi waktu di bagian-bagian awal dari ini bagian-bagian awal dari pertemuan ini tadi yang yang apa ngeliat ada yang cerita ngeliat cahaya di langit yang kemudian nanya ke orang pas liat saya punya pengalaman kayak gitu jadi tempat saya sekarang itu kan masuk ke dalam gang ya jadi masuk dalam gang itu lurus tepat arah barat timur jadi masuk gang itu kira-kira 100 meter lurus jadi pas masuk gang itu jam 8 malam jadi pas masuk gang itu saya menghadap ke arah timur jadi ke arah timur saya lihat ada satu bintang yang sangat terang terang banget pas ngeliat itu pertama langsung pikir oh itu Venus terang yang yang seperti itu cuma mungkin Venus tapi kemudian ada sedikit yang mengganjal soalnya jam 8 Venus pada posisi sekian itu kok kayaknya gak mungkin saya langsung buka ini buka apa buka hp buka peta bintang untuk mastiin pas saya lihat lagi udah gak ada langsung lari masuk ke rumah sampai di rumah saya naik ke atap dapat pemandangan 360 derajat itu gak ada ininya jadi waktu pertama lihat itu kelihatan objeknya tidak bergerak jadi selama sekitar 5 sampai 10 menit pertama saya lihat itu ada di satu posisi saya nunduk sebentar lihat apa lihat apa hp dan itu pas lihat ke atas lagi udah gak ada itu waktu itu udah hampir sampai di rumah saya langsung lari naik ke atap ke atap nyari-nyari udah gak ada kelihatan kayak gitu ada satu atau dua kali pengalaman kayak gitu jadi tidak cuma lihat dalam bentuk cahaya aja tapi apa itu masih belum tahu ya mas ya bukan Venus juga dan dalam kumos persgenetik udah menghilang langit ya langit cerah jadi kalau misalnya hilangnya karena ketutup awan gak mungkin tapi kalau hilangnya itu karena dia apa dia dia berpindah tempat gak mungkin karena mestinya ketika saya naik ke ini naik ke atap itu mestinya kalau dia berpindah tempat masih kelihatan satelit ada yang beberapa yang seperti itu tapi kalau satelit itu sekitar jam-jam saya lihat itu udah gak ada lagi yang model seperti itu itu biasanya di sekitar perbatasan siang-malam jadi dia sempat kelihatan kemudian ada ada namanya apa flare apa ini satelit iridium jadi ketika dia solar panelnya dia berubah posisi dia bisa dalam waktu singkat cahayanya meningkat kemudian turun lagi tapi ini gak ini stabil terang banget kejadian yang satu lagi itu waktu itu saya mulai lihatnya waktu maghrib ada satu objek yang di sebelah selatan di bawah rasi layang-layang jadi saya lihat itu setengah tujuh saya ingat setengah tujuh karena saya keluar dari rumah saya perlu sesuatu ke ini ke apa ke mal kemudian pulang ke rumah sekitar jam 8 objek masih ada di tempat yang sama tidak bergerak kemudian saya ingat jam setengah sembilan saya beli nasi goreng dan itu kelihatan objeknya itu bergerak ke arah turun ke arah ke arah selatan pelan itu geraknya jadi kalau misalnya diitung-itung kelihatannya sekitar dua setengah sampai tiga jam dan akhir kelihatannya itu dia posisinya mulai berubah turun pelan akhirnya menghilang jadi cuman cuman bentuknya atau cahaya tapi kalau dari posisi dan geraknya kalau dari analisa saya bukan objek natural bukan planet atau bintang dan bukan satelit karena kalau satelit itu dia akan akan bergerak walaupun dia bergerak lambat tapi dalam waktu lima menit dia pasti sudah hilang kalau ini yang kedua tadi itu saya lihat dalam waktu dari saya melihat sampai terakhir dia hilang itu sekitar hampir tiga jam jadi waktu itu saya sempat kira helikopter soalnya kelihatan terang banget dan tidak berubah tapi setelah pikir-pikir ngapain helikopter ngambang selama dua setengah jam di satu posisi jadi kalau misalnya ini misalnya ada waktu itu ininya saya ingat ulang tahunnya Jakarta waktu itu makanya saya sempat kepikir helikopter bagian dari perayaan apa ada helikopter yang terbang Jakarta-Bandung atau gimana jadi tanggal berapa itu 22 Juni Jakarta jadi dari sekitar waktu itu saya sayangnya waktu itu saya gak punya telepon gak punya HP waktu itu udah agak lama sih jadi zaman saya belum punya HP kemudian saya sempat penasaran pengen kalau misalnya ini kan kepikir waktu pertama itu ini ini kayaknya UF kalau misalnya telepon teman saya yang ada yang ada di Boska ini kayaknya menarik ini tapi gimana cara menghubunginya karena gak ada saya sempat bolak-balik selama 2,5 jam pertama lihat itu kemudian saya sempat belajar keluar dari mall kembali ke rumah masih ada posisi di posisi yang sama jadi stabil di satu tempat itu paling pengalamannya seperti itu terima kasih mas beri seru juga di rasim pintar crux ya mas kalau misalnya melihat crux itu rasim layang dari kepala layang-layang dengan ekor layang-layang itu kalau kita hubungkan itu kita dapat arah selatan dia bergerak sepanjang itu sepanjang tepat arah utara selatan jadi ke arah selatannya jadi kalau saya pikir mungkin ini satelit kalau lihat dari arah geraknya cuman kalau satelit dia bisa seperti itu kita melihat dia sebagai bintik cahaya kemudian bergerak dia bisa juga berhenti sebentar kemudian berbalik arah agak mirip dengan yang saya amati jadi mungkin yang pertama kali saya lihat itu dia sedang kalau satelit dia sedang berbalik arah 2,5 jam atau hampir 3 jam berikutnya baru dia waktu saya pertama lihat itu dia akan berbalik arah dan mulai berbalik arahnya 2,5 jam kemudian jadi kalau analisa geraknya mirip seperti satelit tapi timelinenya sama sekali tidak cocok kalau satelit itu hanya waktu dalam beberapa menit tapi ini 2,5 jam jadi kalau misalnya dibilang satelit tidak mungkin kalau misalnya lihat dari cahaya itu sangat-sangat terang waktu itu sambil saya ingat waktu pertama kali melihat kemudian saya bandingkan dengan lampu-lampu jalan itu mirip seperti lampu lampu jalan yang warna oranye terang banget jadi mirip seperti yang saya lihat yang pertama kali cerita saya yang pertama kali waktu masuk gangbani tapi yang ini jauh lebih terang jadi kalau kelihatannya objeknya sangat-sangat terang dan tinggi atau objeknya cukup terang tapi dia terbang rendah kalau saya bilang ini helikopter nggak ada suara tapi ngapain helikopter ngambang selama 2,5 jam gitu kan nggak masuk akal bisa diperkirakan nggak mas kira-kira tingginya berapa aku mas cerita bilang warnanya orang cerita aku jadi cerita mas Agus soal pesawatnya UMO itu di dalamnya itu kan katanya H2O2 dan gas argon argon itu kan warnanya kan orange kalau dikasih aliran listrik kalau 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 dia posisinya kalau objek yang kedua ini terlihatkan sekitar 45 derajat kalau misalnya saya lihat dari titik tertinggi di atas kepala kita kira-kira 45 derajat dan itu ya kalau dari itunya aja tidak bisa ditentukan setinggi apa karena kita nggak tahu acuan itu objeknya apa acuan kita cuma ada cahaya jadi kalau mau dibilang itu setingginya seberapa tinggi atau objeknya berapa besar nggak ada nggak ada referensi sama sekali untuk cuma tahu ada objek aja di arah tertentu betul kecuali ada pesawat kita bisa jadikan acuan karena pesawat kan 30 ribu sampai 40 ribu kaki ya jadi kalau misalnya misalnya nggak ada pembanding kayak gitu ya kita cuma bilang ada satu ini dan ada satu cahaya dan yang saya lihat itu mirip ya seperti lampu lampu pendarangan jalan yang warna kuning kuning oran sangat-sangat terang jadi kalau waktu itu pertama kali sambil agak agak berapa spekulasi oh ini mungkin ini lampu sorotnya helikopter soalnya yang ngambang tadi kan kepikir helikopter kenapa saya kepikir helikopter karena waktu itu ulang tahun Jakarta jadi mungkin ada ada gak tau lah ada acara atau apa gitu ada sumber cahaya sangat terang di langit selama beberapa jam ada di atas ada di posisi yang sama mungkin helikopter dengan lampu sorot tapi ya waktu itu kan nggak kepikir yang aneh-aneh sempat kepikir mungkin juga UFO kalau misalnya bisa ngubungi teman saya yang diboska suruh coba lihatin dengan teleskop kecil cuman gimana ngubunginya saya nggak punya UFO yaudah nggak apa-apa saya tinggalin nggak kepikir yang ini datuk pulang ke rumah pulang ke rumah selesai itu datuk jam setengah sembilan lapar cari ini cari nasi goreng masih kelihatan cuman sekarang udah agak sedikit lebih redup dan mulai turun ke arah selatan menarik mas lampu jalan itu lampu halogen itu argon argon juga itu dicampur bersama merkuri jelasannya ini ya teknis banget ya mas resep teknis menarik mas Agus mungkin kayaknya tadi hidupin baik mau nanya ke mas Ferry oh saya mau komentar Pak Ferry jadi kalau cerita yang pertama tadi kalau Pak Ferry laporkan ke komunitas ilmiah nanti judulnya seorang astronom kehilangan bintang gitu Pak saya ingat saya pernah komentar saya bikin catatan saya bikin catatan ya itu bintang yang hilang atau apa iya gimana saya bikin catatannya kayaknya harus saya cari menarik jadinya karena seorang astronom kehilangan satu bintang saya ingat tapi udah kelihatan mas astronomnya udah kelihatan kenapa begitu dia lihat cahaya dia langsung ambil HP buka peta bintang itu satu yang kedua dia lihat rasi bintang crux dia langsung tahu ini posisinya ada salah yang dimana kalau ada salah satu bintang yang salah itu dia langsung tahu ini ada bintang yang salah waktu itu kan waktu yang pertama kali lihat itu kan terang banget kan karena biasanya oh itu Venus tapi itu ada yang aneh deh soalnya kalau dibilang Venus dia terlalu jauh dari matahari Venus kan orbitnya kan di dalam orbit bumi jadi mestinya dia tidak bisa terlalu jauh dari matahari kalau misalnya jam segitu dia harusnya udah ada di sebelah barat ini masih di sebelah timur kok ada yang aneh ya bintang apa gak mungkin ada bintang yang lebih terang dari Venus langsung ngecek ngecek ini kan langsung lihat apa ya buka HP pas liat udah gak ada lagi habis itu lari lari masuk rumah letak barang dan tuh naik atap cari sekeliling ini kan sekeliling lagi di atas kepala kebetulan cerah waktu itu ya gak ada kelihatan apa-apa tapi waktu saya lihat sekitar 5 menit itu gak ada kelihatan tidak ada tanda-tanda dia bergerak jadi kalau misalnya misalnya dia tidak kelihatan lagi karena dia bergerak dia udah berpindah tempat mestinya ketika saya lihat selama 1-2 menit itu kelihatan geraknya jadi pas meleng dikit pas liat lagi udah gak ada lagi kan lebih seru kalau saya pas lagi lihat tiba-tiba dia langsung pengennya sih seperti itu tapi sayangnya enggak mas sayangnya enggak oh iya ini mas dino chat itu kan Pak Feli tadi cerita tentang Lemuria ya jadi mungkin terkaitnya di saya adalah saya kan baca tentang LACERTA dokumen LACERTA itu dari sana saya pernah share juga di grup WA saya coba rangkumkan istilahnya sebuah timeline peradaban-peradaban sebelum manusia dan di LACERTA itu disebutkan memang bahwa kalau ini klaimnya LACERTA dokumen LACERTA ini klaimnya dokumen itu bahwa sebelum manusia atau sebelum peradaban modern yang manusia 5000 tahun sekarang ini itu sudah ada banyak peradaban sebelum itu yang mencapai tingkat teknologi maju namun jenis teknologinya berbeda dengan kita salah satunya memang teknologi yang mampu mengolah batu tadi jadi mereka kemungkinan katanya LACERTA itu memiliki teknologi untuk membentuk atau memahat batu tapi bukan dengan mekanik kalau kita akan memahat batu sekarang dengan mekanik mereka memahat batu dengan pasta bahan radioaktif katanya jadi bahan radioaktif yang berupa pasta gak dijelaskan teknisnya seperti apa tapi dia bilang seperti itu jadi teknologi yang disisakan oleh peradaban itu adalah teknologi yang megalitikum atau batu tapi yang batunya itu kan pas sekali antara satu bagian dengan bagian yang lain menempel dengan sangat tepat sangat presisi nah itu salah satu peradaban peradaban yang lain terkait mungkin dengan sunken world atau mungkin kayak lemulia tadi mungkin kalau saya share lagi dokumennya barangkali Pak Ferry bisa apa istilahnya mencari kesejajaran apakah lemulia atau segalanya itu memang peradaban yang pernah maju teknologinya kemudian sekarang musnah gitu termasuk piramida jadi di dokumen itu diceritakan piramida itu salah satu dari hasil peradaban yang kelima gitu menurut urutan kalau ceritanya di lacerta itu ya peradaban itu muncul karena hasil ini hasil apa hybrid genetik antara ras alien yang waktu itu datang dengan kerak di muka bumi gitu jadi muncul peradaban beberapa peradaban dikembangkan dan karena itu gak heran gitu kita menemukan fosil-fosil yang perubahan dari kerak ke manusia karena memang itu juga terjadi berbarengan dengan terjadinya manusia modern gitu nah itu kalau dokumen lacertang nanti coba saya share lagi kalau kalau ada yang tertarik dengan ini dengan sejarah lemurian yang versi kamdiki beliau yang beliau dapat tentang sejarah dan ini pengetahuan lemurian itu beliau tulis dalam bentuk buku dalam dalam bentuk novel jadi ya biar kalau menurut beliau biar tidak terlalu kontroversial maksudnya gini kalau dibilang ini buku sejarah nanti banyak yang protes jadi kita sebut aja novel jadi ada yang Kang Diki kalau pernah dengar jadi novel udah buku buku keberapa buku ketiga kalau misalnya yang udah keluar udah ada tiga buku yang keluar masih ada beliau tuh trilogi apa ya masih panjang sebenarnya cuman karena beliau sibuk jadi belum belum seluruh kisahnya tertulis tapi kalau misalnya mau tau versinya versinya Kang Diki ada disitu cuman kalau ditanya Kang Diki bilang ini novel jadi kalau misalnya ada yang bilang wah ini gak bener ya enam aja novel masa novel mau di ini masa novel mau dibantah kalau profesinya Kang Diki apa beliau itu apa ya gini deh saat ini beliau itu banyak mengembangkan teknologi yang beliau dapat dari dari teknologinya lemurian jadi terkait misalnya dari apa sumber energi kemudian kemudian apa lagi ada 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 banyak deh coba kalau misalnya ini googling aja Lantera 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 itu organisasinya Kang Diki oh kok favoritasnya Kang Diki A N T E R H A Lantera cuman ada ada kadang-kadang kalau misalnya orang cari Lantera itu dapat informasi dari ada 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 satu pihak yang selalu berusaha menyudutkan beliau jadi kadang-kadang kalau orang cari informasi lewat ini lewat internet kadang-kadang pintu masuknya dari pintu yang yang ini jadi cari pokoknya Lantera yang Kang Diki jangan jangan yang dari yang lain lantera lantera itu apa nih ORG atau apa ya ada juga Lantera Rakyat mas Lantera Rakyat itu juga jadi kalau cari Lantera doang nanti jadinya kacau jadi mungkin cari kata pakai kata kunci tanpa dengan nama Kang Diki mas Adis kalau kata lantera lantera dotnet kalau gak salah kalau pakai lantera doang nanti munculnya justru kasus lantera rakyat kemudian yang kedua mas Yosef mungkin terkait dengan yang ini yang tema sekarang ini atau mungkin jadi ini ini testimoni saya testimoni testimoni gak pernah lihat jadi testimoni saya gak pernah lihat gak apa-apa untuk testimoni dari secara third person kan orang ketiga menyampaikan tadi jadi mungkin mas Dino bisa ini juga bisa membahas juga biasanya kalau apa namanya tadi kan seperti mas siapa saya bukan namanya mas mas Gilang apa mas mas Kamal apa ya dia bilang ketika lihat gambar kemudian ingat lagi gitu atau merasa merinding gitu oh mas Raja tadi oh ya ya sorry nah itu kan kalau mas Dino ingat biasanya orang-orang yang ada screen memori yang memorinya di screen gitu ditahan kemudian mereka ditunjukkan gambar tertentu atau diceritakan situasi yang lain mereka tiba-tiba merasa ingat gitu tiba-tiba merasa oh iya rasanya pernah ini juga kok atau merasa kayak tadi merinding gitu oh iya mungkin ada sesuatu gitu jadi dugaan saya adalah teman-teman yang mungkin punya pengalaman kontak disini sebenarnya memori yang mereka sampaikan atau sebenarnya yang mereka ceritakan tadi itu atau yang mereka masih simpan itu bukan semuanya gitu ada memori yang mereka nggak bisa mengakses dugaan saya sih itu itu benar mas mas agus benar jadi lantas apakah kita ini tergantung masing-masing orang sih apakah kita punya keberanian atau punya kekuatan untuk maju lagi artinya untuk menggali informasi apa yang tersimpan itu ini kan tergantung situasi masing-masing orang kan misalnya dia memang mau untuk menggali lagi mungkin bisa difasilitasi semacam hipnoterapi atau hipnosis atau apa mungkin ada yang terampil di sini mungkin bisa kita coba satu dua orang kita gali dari hipnosis misalnya tentu memang hipnosis di bidang screen memory ini butuh teknik khusus kayaknya seperti yang kita baca di buku-buku tentang alien abduction gitu untuk menghindari kekeliruan informasi misalnya karena yang bertanya selama hipnosis punya kecenderungan ini ada screen memory atau alien gitu akhirnya kita malah mensuggesti pasien misalnya atau mensuggesti kontakti gitu mungkin kalau apa namanya bisa di di apa di dikembangkan ke arah itu mungkin bagus juga gitu jadi tidak hanya di forum ini saja kita cerita atau kita catat tapi kita gali lagi beberapa orang atau mungkin salah seorang yang berkenan untuk digali lebih lanjut mungkin itu sih mungkin mas Dino bisa komentar gimana gitu oke sebelum mas Dino komentar aku sedikit jawab dulu ya ke mas Agus sebenarnya masalah soal mau pakai hipnosis atau metode apapun itu sebenarnya dari dulu bisa cuma masalahnya adalah kebersediaan dari si pelaku yang mau atau tidak itu jadi kendala itu satu bahkan kalau kita lihat mas Agus lihat mungkin chatting-chatting di grup juga kalau ada yang bercerita lalu kita tanya lebih jauh kita pengen gali malah dia mundur atau dia diem ya seperti itu kendalanya yang terjadi jadi harus benar-benar orangnya itu suka rela mungkin saya bisa kasih sedikit pandangan mungkin kepada teman-teman semua yang menjadi kontakti istilahnya di sini saya bisa saya yakin sebenarnya ketika teman-teman mulai menceritakan semuanya itu insya Allah tidak akan terjadi hal yang buruk gitu justru kenapa teman-teman ragu-ragu menceritakan itu mungkin karena memang sengaja di-blocking oleh makhluk tersebut kalau memang klaim itu benar sengaja di-blocking oleh alien dan kenapa mereka mem-blocking itu berarti karena alien takut sesuatu jadi alien itu takut untuk diungkapkan jadi ketika kita apa namanya menghindar untuk mengungkapkan justru itu sebenarnya yang diinginkan oleh alien tadi jadi kalau teman-teman maju saja mengungkapkan justru mereka tidak punya tidak punya wewenang istilahnya tidak punya apa justru mereka akan menghindar habis itu karena kita akhirnya mengungkapkannya gitu terbuka mungkin itu sih kalau dari pandangan saya iya sih mas benar misalnya ini adalah saling kekaterpukan dan kemauan untuk untuk diselitiki untuk mau dicari tahu untuk mau siap untuk dihipnosis untuk mengungkap kelompang-lombangnya semua juga dijelaskan mas lur dari kelompang alpha sampai delta mas iya tadi mas siapa mas agus ya mas agus kan tadi bilang soal yang orang yang mengalami kontak dengan makhluk tersebut ya saya bilangnya makhluk lah ya biar universal kan ya karena mungkin emang ada sesuatu itu benar tadi yang mas agus bilang yang ketahan memori-memorinya untuk tidak diungkapkan cuman kalau saya pakai bahasa lebih umumnya mungkin itu lebih dikenal dengan orang-orang yang atau kan fenomen ke sini makin banyak seperti anak indigo atau anak yang semacam itulah dan itu memang ada suatu kode etik tertentu jadi saya ini kan emang ada temen lumayan banyak seperti itu dimana mereka itu mempunyai kode etik tertentu yang memang itu dalam konsep ada yang interdimensional mereka interdimensional ada yang juga mereka itu humanis ada yang kelasnya mereka itu beda-beda ada yang memang untuk mengabdi kepada masyarakat juga untuk mengungkap yang belum terungkap untuk menyeimbangkan alam semesta ini gitu dan itu misalnya kita nanya nih kita nanya dia menceritakan ini saya melihat ini terus nanti ada si X nanya oh terus ini nah disitu dia nanti dia kenapa akan ragu menjawabnya karena ada sesuatu yang belum waktunya diungkapkan karena ketika dia mengungkapkan sesuatu itu itu seperti apa ya kalau saya bilang seperti ada yang berbenturan dengan hukum alam disitu gitu misalnya dia tahu suatu kejadian akan terjadi di suatu tempat kayak yang BMKBG bilang itu kan tsunami selatan jawa 20 meter itu kan dari segi ilmu pengetahuan ya cuman memang ada orang-orang tertentu yang memang mengetahui dimana tempat itu tapi dia tidak mengungkapkannya karena akan merusak tatanan tatanan hukum alam tersebut yang mana memang takdir mahluk tersebut memang sudah harus disitu gitu gitu sih kalau menurut pandangan pribadi saya kalau untuk semacam lemurian itu ya saya mungkin percaya ya karena itu pernah terjadi di mungkin kalau yang muslim itu pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman waktu pemindahan singgah sana itu yang Nabi Sulaiman bertanya pada ilmuwan pada saat itu siapa yang bisa memindahkan singgah sana atau wilkis dan yang dari golongan jin menjawab bisa dalam beberapa waktu tapi yang dari golongan manusia itu bisa hanya dengan sekedap mata itu ada di dalam buku sens basis al quran karangannya Ridwan Abdullah kalau gak salah jadi itu merujuk pada teori anhilasi anhilasi atau apa itu jadi sebuah materi dapat diubah jadi energi mas raja mas raja suaranya feedback iya tadi sampai mana feedbacknya saya dengar terakhir sampai tanya jin terus tiba-tiba feedback oh iya itu kan kalau di zaman dulu kan di zaman Nabi Sulaiman itu kan berhidup berdampingan sama jin juga kan jadi mereka melihat gitu kan nah mungkin ya mungkin annihilation ya annihilasi teori sebuah materi yang dapat diubah menjadi energi dengan cara tertentu jadi kenapa itu adanya teleportasi gitu jadi pindah dari tempat sini ke tempat ini kayak ya mungkin kalau di masyarakat umum itu cerita seperti General Sudirman itulah yang mana dia bisa pindah-pindah tempat ya mungkin tidak banyak yang kita ketahui juga tentang biaya cuman anehnya kenapa terjadi muncul cerita-cerita seperti itu di Indonesia ini kan itu kan apa ya seperti tanda-tanya besar buat kita sebagai warga negara Indonesia apakah kita mau menggalinya atau tidak karena hukum-hukum alam itu sebenarnya memang bisa digali dan dicari tahu kebenaran itu sih kalau menurut saya memang semuanya berkaitan gitu ya mungkin itu sekian Mas Joseph oke terima kasih Mas Aja tapi kalau aku sedikit mau komentar soal General Sudirman tadi yang biasa menurut cerita saya mau nangkati sedikit yang mau bisa pindah-pindah itu sebentar Mas Daya yang bisa pindah-pindah itu Sultan ke-9 Sultan H.C ambil kubu wono ke-9 kalau General Sudirman aku gak pernah dengar cerita dia bisa pindah-pindah malah dia digotong beliau kita pindah yang Sultan H.B.9 itu terkenal ceritanya tapi itu kan cerita terserah mau percaya apa enggak nah iya itu sebuah cerita oke silahkan Mas Tino tadi mau tanggapi ya Pak untuk Mas Irfan tadi ya ya boleh aja sih kalau hipnosis tapi begini syaratnya ini harus sangat ketat ya maksud saya gini itu yang mengalami itu kita harus lihat kriteriannya harus betul-betul memenuhi itu UFO kalau dia cuma ngeliat hal yang bukan UFO ya saya belum berani mengandalkan hipnosis belum yakin saya itu jadi apakah benar dia mengalami UFO dan yang kedua apakah yang melihat ini terus pernah rasa terganggu ingatannya selam sesudah dia melihat itu kalau dua itu kita bisa kita bisa melihat dua itu ya baru bisa diadakan hipnosis itu aja oke terima kasih Mas Tino ya Mas Tino sendiri mau bisa mau dihipnotis oh enggak terus terang saya enggak saya enggak mau dan saya enggak berani bahkan ya kalau saya ke Amerika misalnya tentu saya harus melihat regresi hipnotis harus ya saya akan siapkan mental untuk itu tapi ya sejauh ini saya anggap itu metode yang yang paling bisa diandalkan ya sejauh ini tapi seperti yang dibilang Mas Agus saya setuju kalau barang klik kita coba alternatif lain selain hipnosis tapi saya belum tahu sudah ada atau belum tapi usul itu seperti itu sudah ada cuma saya saya belum tahu apakah sudah sampai ada penemuannya seperti itu kita lihat nanti oke seandainya saat seandainya saat ini cuma ada hipnotis Mas Tino tahu dihipnotis sama sekali enggak oke thanks Mas silahkan tadi siapa mau ya ya silahkan Mas Irvan ya kalau misalnya kita bicara sama mengenai hipnosis dan itu jadi kayak kesannya kita ada kayak bidang atau apa regu khusus gitu yang yang memfasilitasi hal seperti ini gitu maksudnya gini kalau kayak polisi itu kan menginterogasi dia punya tap-tapnya sebelum melakukan interogasi kepada pelaku misalkan dia harus melakukan apalah gitu tap-tapnya banyak nah apakah kita juga perlu dari ufologi di Indonesia ini punya punya metode sendiri untuk melakukan hal itu gitu nah metodenya sendiri untuk untuk kasus-kasus seperti ini apakah hipnosis itu apa ya istilahnya harus harus hipnosis kalau enggak lo kalau enggak di hipnotis lo berarti bohong apakah kayak gitu apa gimana gitu soalnya tadi saya bicara juga kalau misalnya dibilang kayak mas Agus tadi bilang di blocking mungkin ada benarnya juga karena saya ngerasa saya udah enggak tertarik sama hal-hal yang tentang ufo dan penampakannya dan segala macam mungkin oke lah kalau ada ada laporan masuk dan itu sebagai sebagai database aja gitu cuman secara pribadi sih ya itu tadi saya lebih sekarang lebih ingin untuk ke ngembangin ke edukasinya kepada masyarakat kita gitu masyarakat luas tentang ufologi ini di Indonesia ada loh udah puluhan tahun loh kita berdiri disini di beta ufo pun juga kan udah lebih lama gitu saya lebih tertariknya ke situ cuman untuk bicara ke hipnotisnya di apa untuk metode pembuktiannya apakah harus hipnotis atau ada apa gitu saya belum ngerti gimana kira-kira oke terima kasih mas Irvan kalau metode itu ya kemarin sempat kita bahas juga dari meeting pertama ya mas Dino ya tentang kita terapin SOP apa yang untuk dipakai untuk mendeteksi suatu kontakti itu gak harus memang lewat hipnotis ada banyak cara misalnya kayak light detector terus pakai kepala itu menyatakan dia bohong atau itu pikirannya benar dari pikiran masa lalu atau pikiran yang dia baru ciptakan dalam jangka pendek cuman ya itu kebalik lagi kayak standar operasi prosedurnya di Indonesia belum ada yang baru ada itu SOP cara-cara di ala barat ya ala Amerika yang masih ada yang dipakai selama ini oleh beberapa ufolog-ufolog dan para penyelidik kita kasih contoh Benny dan Betty Betty dan suaminya itu itu mereka lewat boblaser pun dihipnotis Mas Joseph ya boblaser kan dihipnotis juga boblaser dihipnotis juga itu mereka lewati sampai dari metode dari apa light detector sampai hipnotis sampai berkali-kali pernah ditunjukkan ini salah satu slide presentasinya Mas Dina juga proses hipnotisnya seperti apa mereka lewati dari psikolog juga dari psikiater juga jadi memang sedikit ribet dan membutuhkan biaya itu yang agak ribet kalau terapi di Indonesia membutuhkan biayanya itu siapa yang mau biayai sekarang itu satu satu siapa masalah dana juga kemauan dari kamu dari itu si pesam pelakunya sam kontaktinya apakah dia mau atau tidak mas Dino aja tadi saya tanya dia gak mau mas Dino loh anggota beta ufo harusnya dia mau ikut bantu dia gak mau tadi riset ano harus mau perlu sih kalau bisa ada hipnosis jadi mas Yusuf mungkin ada sedikit bergeser tadi jadi yang saya maksudkan itu adalah untuk menggali lebih jauh memori yang screened sementara mungkin yang barusan kita diskusikan tentang lie detector itu untuk memverifikasi dia berkata jujur atau jadi mungkin kalau kita sudah istilahnya yakin ya tapi itu juga menjadi pengaruh tersendiri bagi orang yang menghipnosis nanti misalnya kita udah yakin teman-teman apa namanya itu benar gitu jadi kita tinggal menggali lebih jauh aja mungkin dengan metode yang berbeda kemudian yang kedua adalah yang perlu digali sebenarnya bukan yang close encounter yang tipe satu gitu yang the first kind tapi yang perlu digali sebenarnya yang close encounter yang the third kind yang ketiga yang ketiga atau yang keempat itu yang perlu digali sebenarnya karena kemungkinan ada screen memory kalau yang close encounter yang the first kind mungkin belum ada mungkin sih tapi kurang paham juga yang ketiga mungkin poinnya adalah memang ini ilmu jadi hipnosis itu sendiri ilmu 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 satu ilmu khusus gitu kemudian hipnosis yang diterapkan ke kontakti itu kayaknya juga satu ilmu tersendiri lagi gitu jadi kalau kita baca pengarang-pengarangnya tentang alien abduction itu David M. Jacobs atau William Strieber mereka punya standar khusus untuk hipnosis bagi kontakti itu seperti apa gitu karena benar-benar harus hati-hati itu tadi selain dari kontaktinya memang mau terbuka duluan karena kalau nggak terbuka duluan kan juga nggak bisa katanya di hipnosis karena orangnya harus mau dulu itu satu syarat yang kedua memang tekniknya sepertinya memang khusus ya lagi-lagi kita terbentul di keilmuan sama di pendanaan itu memang jadi kalau memang mau belajar ya kita belajar langsung misalnya di Amerika dengan siapa yang memang ufologis yang bersertifikat hipnosisnya baru nanti dibawa ke Indonesia gitu mungkin kalau ada yang kesempatan ke Amerika bisa belajar di sana Dino setuju Mas Agus Mas Dino kebetulan mungkin mau ke Amerika nah itu Mas Dino jadi begini Mas Agus seperti yang hipnosis tadi saya bilang kendalannya tuh disitu di sumber daya ya dana selalu sumber daya manusianya juga lalu paradigma yang di masyarakat dulu yang harus diubah juga karena paradigma di masyarakat sering bukan 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 selalu tapi sering menyatakan ufo itu makhluk halus jin dan sebagainya itu belum itu dua hal yang berbeda itu harus kita pisahin dulu harus kita kita beser dulu lalu yang kendala yang terakhir juga itu kendala itu banyak juga yang hoax ya saya sempat kasih contoh aja tapi saya gak usah sebut nama ada dulu di beta ufo yang sampai itu ya sampai udah lama dia menceritakan dia segala macam diculik dibawa ke planetnya dibawa dikenalkan diajak diskusi orang itu lalu sampai satu saat akhirnya dia sendiri yang buat video dia mengaku bahwa dia bohong lalu juga pernah pak nur itu ngalamin ada orang yang sampai bawa-bawa nama pejabat segala macem dikasih tulisan-tulisan ternyata orang itu ada cuma di rumah sakit dan dirawat ya jadi banyak kendala-kendala seperti itu yang kita kita agak susah juga kalau kita cuma sekedar percaya jadi memang kita harus punya SOP sendiri ide dari mas Dino itu bagus sempat mas Dino itu bahas waktu itu mengenai standart operasi prosedur cara-cara dan keilmuan apa yang harus dipakai untuk menyelidiki atau mencari latar belakang seseorang kontakti itu mas Dino mungkin mau nambahin mas silahkan mas mas Dino sorry suaranya dulu masih mute oh iya mute oke ya untuk mas Agud tadi ya mengenai blocking ya saya saya juga cenderung kesana ada usaha pemblocking dari alien ini ya sebabnya gini ya kalau di Amerika mungkin juga alien yang seperti kata mas Irfan mungkin mereka takut ada yang terungkap nah ini kita lihat kalau di Amerika alien menunjukkannya dengan black helikopter jadi supaya saksi yang melihat itu kan jadi gak menceritakan lagi kan gitu jadi bisa jadi mungkin ada yang dari pihak alien mereka gak mau dari manusia diungkap dengan hipnotis makanya mereka meneror dengan black helikopter gitu jadi ada dugaan bahwa blocking memory atau screen memory saya rasa ada ya ada dugaan kesana ya itu ada terima kasih mas Dino ini waktu kita tinggal sedikit kita sampai ada 0030 mas Eddie Mulyono mungkin mau cerita lihat apa di langit ketika waktu masih SMA kelas 1 mas Eddie bisa cerita langsung aja biar semuanya dengar silahkan mas suaranya belum kedengaran mas call via internet coba oke masuk oke masuk mas silahkan mas AF waktu itu saya SMA kelas 1 seperti saya kan sama saya itu ada di atap rumah lagi kandang-kandang burung di atas kira-kira sekitar jam 9 malam itu kan waktu zaman saya SMA itu langganya cerah minta kelihatan semua jadi gak ada kontaminasi cahaya gak sengaja pas di atas kepala saya itu ada dua benda bergerak sejajar ukurannya mirip seperti bintang jadi bergerak perlahan saya ikutin tiba-tiba menghilang nah itu saya cari nekologi apa saya cek lagi keliling itu gak ada lagi itu bergerak dua benda berdampingan sejajar itu gak kelihatan lagi kemana larinya nah dari situ saya mulai bingung itu apa gitu apakah itu satelit atau bukan saya kan waktu itu zaman gak ngerti satelit seperti apa mungkin dari itu bener-bener seperti bintang jadi titik cahaya itu dua cahaya berdampingan itu seperti bintang bergerak perlahan selesai ikutin tiba-tiba menghilang pas tepat di atas kepala saya nah itu apakah itu satelit atau bukan yang feri kira-kira terima kasih itu aja sih mas terima kasih mas Mas Ferry mau dijawab kalau dilihat dari ini dari waktu dan posisinya itu dan termasuk sedikit tadi deskripsi dari geraknya itu satelit cuman saya belum pernah dengar kalau ada dua yang sejajar seperti itu sejajar geraknya sejajar jadi biasanya satelit itu sekitar jam 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 7 jam 8 mungkin bisa maksimum sampai jam 9 bisa kelihatan dan bergerak perlahan dan makin lama makin menghilang karena dia tersembunyi di balik bayangan bumi ketika itu matahari sudah rendah tapi di posisi satelit dia masih dapat cahaya matahari tapi kalau kejadian itu sekitar tengah malam itu kemungkinan bukan satelit karena kalau tengah malam itu dia biasanya sudah berada di belakang bumi jadi kalau misalnya jam 8 jam 9 masih bisa seperti itu kemudian kalau menghilang satelitnya seperti itu karena dia bergerak masuk ke dalam bayangan bumi cuman yang agak meragukan tadi adalah kalau melihatnya dua saya belum pernah dengar ada yang dua kecuali kalau itu adalah sampah antariksa jadi kalau dari yang sekarang ada saya bisa saya mungkin bisa bilang 50-50 yang meragukan yang dua tadi itu ada dua titik ya dua titik seperti bintang bergerak sejajar kalau kalau satu hampir bisa saya pastikan itu tapi kalau dua saya belum pernah belum pernah dengar atau yang ngelaporin ada dua seperti itu sebagai tambahan saat ini akan makin banyak kita amati titik-titik saya bergerak seperti itu satelitnya Starlink punya Elon Musk itu sudah mengganggu sekali dan banyak memberikan penampakan UFO di langit jadi harus makin hati-hati kalau sekarang ini tapi kalau zaman ini kan 91 ya kalau saya bilang satelit satelit 50-50 deh agak ragu saya saya gak bisa bilang satelit tapi kalau dari deskripsi gerak arah dan ininya penampakannya itu sepertinya satelit kecuali kalau misalnya dia berbelok 90 derajat tapi kalau misalnya dia setelah bergerak kemudian dia menghilang ya satelit pada jam-jam seperti itu karena dia udah mulai kehilangan cahaya matahari jadi dia akan makin redup dan gak bisa kelihatan kemudian arah geraknya geraknya lulus ya tidak ada belok-belok ya bahasa dia waktu saya lihat sih dia bergeraknya lulus cuman dia awal titiknya tiba-tiba muncul tiba-tiba muncul sebentar terus menghilang jadi kalau kalau itu kan saya lihat dari awal gerakan dari barat ke timur kalau misalnya kalau misalnya dia benar kelihatan dari jauh mesti bergerak kelihatan itu dari awal saya ikutin ini tiba-tiba muncul disitu titik 2 bergerak sejajar terus menghilang itu saya pendam saya gak tahu itu apa sampai waktu itu gara-garanya ada kayak drone waktu di Surabaya itu yang heboh banget itu viral nah itu saya mulai mulai cari-cari itu ketemu Betaufo nah dari itu sejak itu seberapa lama kemudian di belakang rumah saya itu saya itu mungkin kan karena udah ketahui itu drone jadi kelep-clip merah tapi gak kelep-clip seperti terbang stabil gitu oh itu pasti drone saya bilang karena dulu sesuatu yang aneh di angkasa itu saya bilang UFO cuman sejak pengalaman pertama saya pertama itu saya gak satelit atau bukan gitu kan saya masih cari-cari itu ada gak satelit jaman sejajar gitu kalau waktu karena kan mungkin bisa ya ada ada satelit sejajar makanya untuk ada kangveri saya verifikasi itu penggiatan saya itu bener bukan satelit atau bukan itu aja sih sebenernya saya 50-50 deh kalau menurut saya kecuali kalau misalnya tadi objeknya satu hampir saya pastikan itu satelit ya saya ragu soalnya dalam satelit itu kan ini apa antara satelit satelit dengan satelit yang lain itu kan punya orbitnya masing-masing jadi kalau misalnya bergerak bergerak barengan agak-agak saya tidak familiar yang seperti itu oke satelit boleh tambahin gak mas menurut aku bisa aja satu tapi terjadi pembiasaan bisa ada kemungkinan gak terlalu kecil ininya terlalu kecil ya kecuali kalau dilihatnya pakai teleskop soalnya kalau dalam ketinggian satelit itu kita kita cuma lihatnya sebagai satu titik kecuali kalau misalnya mas edinya gak amatnya pakai binokular atau pakai teleskop jadi bisa terpisah misalnya ada mungkin ininya apa solar panelnya ada kiri dan kanan jadi nampak dua sumber terlalu jauh untuk dapat untuk kelihatan sebagai dua itu akan kelihatan sebagai satu karena resolusi mata manusia gak bisa misahkan dalam jarak sejauh itu jadi bukan kayak fenomena sandok itu mas ya oh enggak kalau sandok itu kan ada ininya terpisahnya sudutnya sekitar dua puluhan sampai sekitar empat puluhan kalau tidak salah kalau ini pasti dekat ya masih dia kelihatan titiknya itu kelihatan ini di langit ya apa berdekatan gitu ya kalau dihitung kira-kira sebentar lima metran lah lima lima sampai sepuluh meter kurang lebih kalau dari jari marangan mata saya ya kalau saya hitung kira-kira gitu jarak jaraknya itu sekitar segitu lima meter dari mana atau lima meter nah itu itu pikiran saya aja sih nggak terlalu jauh sebenarnya jaraknya lima meter lima meter sejengkal lah kalau kita kita ikutin itu sejengkal segini dari mata ukurannya seperti bintang tapi jaraknya kalau itu sejengkal kalau itu satelit itu 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 jelas jelas dua hal yang berbeda antara dua sumber cahaya itu jadi kalau misalnya satelit mestinya kalau misalnya sumbernya dari dua dua bagian pada satelit yang berbeda pada satelit yang sama ada dua bagian yang menghasilkan cahaya atau pantulan atau yang lainnya itu mestinya nggak kelihatan terpisah sejauh itu tapi kalau sejauh itu berarti itu ada dua objek yang memang berbeda jadi kalau bergerak barengan kalau gini saya makin cenderung satelitnya 30-40% deh saya kira tadi sangat-sangat sangat-sangat berdekatan di langit tapi kalau satu jengkal makin meragukan makin meragukan karena caranya cerah banget bintang saya tahu bentuknya bintang karena ukuran ini mirip sama bintang saya lihat perhatikan itu sama pendaraan cahayanya itu seperti bintang tapi bergerak perlahan sejajar gitu gitu maka kak Ferry ya sudah berarti masih misteri ya Kang iya terima kasih kak Ferry terima kasih Pak Edi jadi balik lagi ke topik yang sebelumnya masalah blocking ini menarik ini menarik juga ya karena kalau pengalamannya Pak Hany terus Mas Sam ini Kamal itu mereka masih ingat dengan lumayan baik ya mungkin Mas Ifang mau menambahin dikit soal blocking ini iya mas silahkan Mas Ifang oke ya kalau mengenai blocking ini menurut saya ini masih spekulatif ya mungkin ada kisah-kisah tertentu yang menceritakan mencatat tentang apa namanya gangguan-gangguan yang memblocking kita sebagai mungkin orang yang pernah dihubungi atau melihat atau sebagai kontaktif untuk menyampaikan kisah-kisah tersebut atau membuka apa namanya semua ini dengan jelas tapi kalau dari yang saya sendiri alami dan mungkin udah pernah saya sampaikan tadi sampai sekarang sih sama sekali gak ada gangguan atau blocking-blocking seperti itu ya gak ada yang mengganggu menghalangi saya pribadi untuk bisa aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam topik UFO ini sampai sekarang ya dari dulu sampai sekarang sampai kita saya sama Pak Nur Agustinus dan Mas Fensa membuat suatu wadah platform dengan nama Indonesia UFO Network mungkin kesulitannya adalah keseriusannya keseriusannya itu memang sulit itu bisa dari diri kita sendiri yang ragu-ragu menyampaikannya karena ada kepentingan-kepentingan tertentu misal malu atau ditambah lagi ada sesuatu yang nyata yaitu sebuah stigma stigma di masyarakat dan di seluruh dunia gitu ditambah lagi pihak Amerika pun mengganti term UFO sebagai UAP itu untuk menghindari stigma-stigma saat merilis sebuah apa namanya pemberitaan dan penyelidikan gitu menggantinya dengan unidentified aerial phenomena kurang lebih karena UFO udah stigma gitu ya kurang lebih kalau mau menggali lebih dalam topik-topik UFO ini butuh kolaborasi sih yang penting kolaborasi yang serius karena saya tahu banyak teman-teman kita dari komunitas UFO ini ada yang bisa hipnotis ada yang bisa membaca energi membaca apa ya seperti apa yang terjadi sama kita cuman ya itu butuhkan kolaborasi yang serius kerjasama yang gak sekedar kita apa namanya ngobrol-ngobrol seperti ini kurang lebih seperti itu kalau mas Ipang kayaknya CE1 juga jadi gak perlu di eh tidak ada screen memory karena ada kalau saya dengar cerita sih dari teman-teman tadi hanya mungkin dua orang yang masuk di CE3 yang lainnya kemungkinan memang di CE1 kemudian juga yang di hipnosis itu yang ditanyakan sebenarnya bukan terkait dengan seluruh ceritanya tapi seperti ramalan atau apa tapi terkait dengan kamu dibawa ke tempat mana kamu melihat siapa kemudian berapa lama di sana misalnya ya mungkin lebih ke situ sih jadi kalaupun tercampur baur dengan ramalan yang tidak bisa dibuka misalnya juga tidak akan ditanyakan kayaknya di hipnosis tapi balik lagi ke ilmuwan hipnosis memang perlu itu perlu banget makanya itu dibutuhkan kolaborasi artinya kita tidak bisa bertanya-tanya kita perlu seperti apa yang dibutuhkan kolaborasi yang serius sebenarnya ada ada komunitas tertentu di dalam apa namanya Indonesia ini orang-orang yang bisa menghipnotis bersedia membantu tinggal subjeknya ini mau atau enggak terbuka atau enggak ada ke apa namanya keperluan apa dibalik itu takutnya kenapa ragu-ragunya kenapa dan enggak cuman misalnya saya sendiri enggak terlalu mengambil apa namanya CE1 atau apa tapi ada beberapa dari teman-teman yang sudah bercerita tentang kita sebenarnya mau cuman ya itu butuh wadah khusus yang benar-benar kita mau melakukan ini sebenarnya bahkan saya bilang tadi harus belajar ke Amerika karena tidak sekedar hipnosis biasa tapi ini hipnosis tentang alien karena ada spesifik seperti yang di pengarang-pengarang buku itu yang penting yang penting di kriteria dari saksi itu dia benar enggak lihat UFO dan apakah dia terganggu terus ingatannya itu itu harus kita lihat sebenarnya kalau melihat pengalaman dia jalan di hipnotis itu bisa jadi dia bisa memberikan info yang salah harus dari pasiennya sendiri yang ya saya istilahkan pasien ya kalau dia niat kalau dia niat di hipnotis itu udah syarat utama yang bagus dan kedua yang harus kita perhatikan apakah mengganggu sejak dia mengalami melihat UFO gitu ya kalau dia terus terus terganggu tapi enggak bisa mengungkapkan nah itu berarti dia butuh hipnotis jadi syarat ini harus butuh kita harus kritis ya enggak bisa kalau melihat UFO terus langsung hipnotis enggak bisa tapi info-nya bisa salah karena yang saya baca-baca kasus di Amerika begitu semua iya maka pakai live kita tarik dengan itu itu kan dengan kontaknya mas Agus anonymous yang kita sebut saja mawar itu the fourth kind malah atau the third kind the fourth kind dia itu malah kalau dengar ceritanya jadi kalau misalnya mas Agus bisa yakinkan dia terus keep kontak sama dia tetap tetap keep in touch nanti kalau misalnya sampai satu saat dia mau ya mungkin kita bisa bentuk tim iya iya pastinya bisa tinggal subjeknya itu mau atau enggak kan gitu kita sudah banyak ketemu orang tapi begitu mau kita hipnotis dia mundur nah satu diantara dia bohong takut takut apa kan kurang lebih seperti itu ya kan ya kan saya boleh tahu mawar ini jenis kelaminnya apa mas laki-laki atau perempuan karena biasanya laki-laki lebih percaya diri lebih berani kebanyakan kebanyakan walaupun lebih banyak perempuan yang berani sebenarnya emak-emak dilawan ini yang potensial memang yang the fourth kind itu mungkin kalau kita ingin memusatkan perhatian oke benar pasti yang mulai dari tiga tahap tiga dari empat itu menarik ini tadi mas mas Adrian mau cerita lagi oh mas Eddie sorry mas Eddie angkat tangan mas Eddie silahkan mas Eddie apa ini bekas yang tadi tadi udah mas bekas yang tadi ya oke makasih mas mas Adrian mungkin sebelum mas Adrian saya mau baca dulu ada pertanyaan dari mas Kamal untuk mas Dino mas Dino bagaimana perlakuan pemerintah Amerika terhadap para kontakti atau para korban abduction dari para alien ini apakah mereka blok atau mereka mereka apa namanya tadi tadi dia tulis mereka kayak masa bodoh gitu gak ada ya gak mereka gak memblokok mereka memperbolehkan kalau saksi ini di hipnotis atau di investigasi gak ada masalah disitu seperti kasusnya Betty Barney kan angkatan udara sendiri yang juga kan juga ikut itu kan memeriksa kasus itu ya dan mereka tidak masalah kalau Betty dan Barney ya untuk selanjutnya diselidiki oleh hipnotis jadi tidak gak ada usaha di blok itu terbuka disitu ya oke terima kasih mas Dino mas Kamal gimana puas jawabannya dia puas-punya puas terpisah terima kasih banyak ada lagi yang mau pengen nyampaikan cerita atau penyampaikan pendapat mas Joseph terakhir mungkin mas Joseph silahkan mas Raja saya ini gak tau ya tiba-tiba kayak kerikol ingatan waktu kecil jadi waktu kecil itu temen saya itu dia tinggal di Jambi di hutan ya namanya orang kecil ya yang gak tau memorinya itu masih bersimpan di saya dia itu cerita dia melihat UFO itu ada di hutan karena dia waktu itu tinggal di rumah itu dan dia melihat emang ada sosok yang keluar dari situ itu di Jambi posisinya dia tinggal emang keluarga di hutan tinggal sendiri kayak ngurus kebun cuman itu ada di hutan dia cerita seperti itu saya gak tau itu kebenarannya benar apa enggak gitu terus yang kedua saya ini kan saya pengen nanya juga ya pengen nanya apakah mungkin UFO itu melalui suatu portal yang mungkin yang berhubungan dengan Mas Kamal tadi yang soal segitiga itu soalnya saya baca-baca soal segitiga bermuda itu kan ada dua pilot yang mana boleh di search sendiri di google ada itu dua pilot yang mengalami jadi mereka melewati segitiga bermuda itu ada sebuah terowongan jadi mereka masuk selama 20 detik sebelum muncul di keluar dari terowongan itu nah ini pilot ini bernama Bruce ini saya ambil baca ya jadi selama sekitar 5 detik di dalam terowongan itu Bruce itu ngerasain ringan kayak melayang dan kecepatan momentum bertambah dan saat keluar Bruce itu sadar kalau dia terbang selama 34 menit yang harusnya jarak tersebut ditempuh dalam waktu 75 menit jadi yang berarti si Bruce ini tuh jarak kecepatannya itu bertambah ketika di atas segitiga bermuda itu nah pertanyaan saya apakah ada suatu teori yang bisa membuktikan bahwa UFO itu bisa melalui portal itu gitu karena ini dari pengalaman pilotnya sendiri yang melalui atas itu yang selamat yang selamat gitu karena kecepatannya itu dia bertambah dan berasa ringan itu dari saksi itu sendiri dan yang ketiga itu saya pernah mimpi itu kalau mas lihat ya di google coba coba masnya search kapal luar angkasa itu yang anehnya saya dapat mimpi itu itu tuh kapal itu lewat laut tapi bukan di angkasa tapi lewat laut bentuknya itu kayak tanda tambah gitu loh mas dia manjang ada manjang ke bawah sama manjang ke atas sama manjang ke kanan kiri dan itu apa ya seperti dari arah laut nabrak pulau pulau sungai dan rumah itu ditabrak itu saya cuman sekedar sharing cerita soal mimpi ya saya gak tau itu berkaitan atau hanya halusinasi saya cuman yang poinnya sih tadi yang nomor dua apakah UFO itu masuk melalui portal segitiga tersebut karena dari berdasarkan pengalaman pilot yang melalui segitiga bermuda itu kecepatan mereka itu bertambah gitu itu sih mas sekian dari saya gitu oke terima kasih mas Raja kalau soal yang benerbipas itu kita gak usah bahas mengenai apakah UFO udah melewati portal atau mempunyai portal segitiga atau punya cara tersendiri itu mungkin kita udah sering bahas ya dari mas Agus ini udah bahas bahas dua seri mengenai umo alien umo umitis itu mereka udah kemarin sabtu minggu lalu itu mas Agus udah detil menjelaskan sampai bentuk-bentuk pesawatnya terus cara prosesnya mereka seperti apa untuk traveling lalu kalau misalnya hari Rabu kemarin itu kita bahas mengenai FTL faster than light itu juga udah disitu dijelaskan mengenai warp drive dan juga wormhole ya bagaimana cara melewati itu lalu apakah ada keterkaitannya dengan keterkaitannya dengan segitiga bermuda saya pikir enggak saya salah satu pihak yang menganggap itu enggak ada enggak percaya kalau itu jadi benar tapi itu tergantung kepada mas Raja sendiri mau percaya apa enggak kepercayaan saya itu dengan beda dengan mas Raja saya sesuai menyikapi suatu situasi baik baik terima kasih mas thank you mas Raja tapi ingat ya mas Raja untuk proses berpindah secara cepat itu secara fisika bisa dijelaskan itu udah kita bahas hari Rabu kemarin oh iya oke thank you mas Raja ada lagi ya mas Dev anteng aja Dev mau cerita belum pengalaman belum ada pengalaman belum pernah lihat juga sih saya belum pernah lihat mas Adrian gak pengen cerita mumpung kita ya udah kelewatan sebenarnya nih sebenarnya harusnya tutup 0030 mas Rina mungkin mau menambahin silahkan gak ada mas sudah gak ada ya soalnya kalau udah ngantuk kita mungkin kita tutup aja kelihatannya ya mas Ferry saya lihat udah kopinya udah habis juga saya rokok hampir habis ini Mbak Hany mungkin mau menambahkan ada lagi yang kurang pengen nambahin atau ada yang baru keinget enggak makasih udah thank you Mbak Hany sudah sharing disini terima kasih juga oke berarti semuanya terima kasih udah mampir malam ini di acara topik testimoni Mas Ferry semuanya Mas Ferry udah hadir mungkin terakhir kita hidupin video kalau yang mau mau saya screenshot dulu untuk sebagai dokumentasi aja oke siap oke oke terima kasih semuanya Mas Irvan Mas Agus Mas Ferry terima kasih semuanya sampai ketemu lagi oke terima kasih semuanya terima kasih ya semua terima kasih Mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih